Oke, selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita pertemuan kelima untuk riset dan statistik terapan dan hari ini kita akan membahas mengenai desain riset kuantitatif. Oke, ini kita masuk saja. Seperti biasa, hari ini kita bagi menjadi tiga sesi walaupun mungkin dua atau tiga sesi. Jadi bagian pertama membahas mengenai materi riset kuantitatif sekitar 30 menit. Kemudian kalau misalnya tepat waktu kita bisa sedikit diskusi artikel jurnal sekitar 15 menit. Kemudian yang terakhir kita bisa diskusi untuk tugas midterm kualitatif Anda sekitar 30 menit seperti biasa. Oke, kita mulai saja. Jadi kalau kita kembali ke materi pertemuan kedua kalau tidak salah ya, mengenai desain riset, dapat dijelaskan ada banyak sekali elemen-elemen dari desain riset. Ada exploratory, ada formal, monitoring, komunikasi, eksperimentasi, expose faculty, dan lain-lain. Tapi secara umum, desain riset dapat dibagi menjadi tiga sebetulnya. Tiga atau empat, menurut Cooper tiga atau empat. Yang pertama, desain riset exploratory yang umumnya menggunakan riset kualitatif yang sudah kita bahas minggu lalu. Sedangkan untuk minggu ini, kita akan membahas mengenai desain riset kuantitatif. Nah, desain riset kuantitatif yang dibahas di sini, terutama dua desain, yaitu desain survey yang merupakan riset deskriptif, dan eksperimen yang merupakan desain riset kausal. Jadi, survey merupakan perwakilan untuk desain riset yang sifatnya deskriptif, jadinya menggambarkan pola yang sudah ada di data, yang sudah ada pada fenomena yang sedang ingin dideskripsikan. Sedangkan untuk kausal, itu berupa eksperimen yang memanipulasi variable independen, memanipulasi stimulusnya, kemudian mengukur responnya, untuk melihat apakah terdapat benar-benar terdapat adanya hubungan kausal antara variable independen dan variable dependen. Nah, di sini, riset kuantitatif terbagi menjadi tiga besar sebetulnya di sini. Eksperimen merupakan desain riset kausal, sedangkan baik survei maupun data sekunder adalah deskriptif as post facto. Nah, di sini survei biasanya untuk anak marketing, anak sumber daya manusia, banyak menggunakan survei dalam riset mereka, dalam tesisnya. Kemudian untuk anak keuangan, kebanyakan menggunakan data sekunder. Data saham, data mata currency, misalnya, dan seterusnya. Itu data sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Artinya dilihat pola, dilihat pola yang ada dari data. Secara ex post facto, dalam artian tidak ada yang dimanipulasi. Sedangkan untuk riset kausal, di sini menggunakan desain eksperimen yang menunjukkan adanya manipulasi dari variable independen, kemudian yang diukur adalah variable dependennya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai metode survei. Jadi survei, menurut Cooper di sini, sebuah proses untuk mengumpulkan informasi dengan instrumen yang sangat terstruktur. Instrumen di sini bisa berupa interview atau juga questionnaire. Artinya survei ini bisa dilakukan secara tetap muka. Jadi ada satu orang survei atau interviewer yang menanya, yang bertanya, kemudian responden menjawab, atau bisa juga dilakukan secara tidak langsung. Baik dengan mengirimkan surveinya melalui surat, melalui post, atau melalui media elektronik misalnya dengan email, atau menggunakan platform survei seperti Google Form, Qualtrics, atau kalau di UI, ada survei.ui.ac.id. Itu platform survei yang dapat mengumpulkan data secara elektronik. Nah, kemudian proses dari survei ini terbagi menjadi empat poin. Yang pertama adalah sampling. Memilih respondennya. Ini sangat penting karena tadi ada yang disebut dengan sampling error. Bagaimana kita bisa menarik kesimpulan yang salah karena pemilihan sampel yang tidak representatif. Sebagai contoh, kita ingin menyimpulkan mengenai karyawan kita. Kita punya karyawan yang balance antara pria dan wanita. Mungkin 50% laki-laki, 50% perempuan. Tapi ketika sampling, ternyata kita hanya men-survei hanya orang-orang yang kita kenal. Kebetulan yang kita kenal kebanyakan wanita misalnya. Sehingga sampelnya tidak representatif dengan populasi. Itu menjadi sampling error. Ini harus dihindari. Jadi ada teknik sampling yang harus kita perhatikan. Nanti itu juga penting dalam sebuah desain survei. Yang kedua adalah questionnaire atau instrumen pengukurannya. Jadi banyak variabel-variabel dalam survei yang seringkali sifatnya laten. Jadi tidak dapat diukur secara langsung, tapi dapat diukur dengan indikator. Misalnya motivasi kerja. Kita nggak bisa melihat motivasi kerja seseorang secara langsung. Yang kita bisa lihat adalah indikator-indikatornya. Perilaku-perilaku yang menunjukkan orang yang termotivasi. Jadi disitu ada indikator yang mengukur secara tidak langsung, mengukur variabel laten yang nggak dapat diamati secara langsung. Nah itu proses pengukuran psikologis. Proses pengukuran dengan questionnaire. Dan kebanyakan variabel-variabel pemasaran dan sumber daya manusia adalah variabel laten yang membutuhkan pengukuran psikologis. Misalnya tadi, misalnya kepuasan konsumen, kepuasan karyawan, motivasi karyawan, kemudian kualitas layanan, itu semua brand loyalty dan seterusnya, itu adalah contoh variabel-variabel laten yang tidak dapat diamati secara langsung, yang harus diukur menggunakan sebuah instrumen psikologi. Nah yang ketiga adalah baik variabel independen maupun variabel dependen dua-duanya diukur. Ini yang membedakan desain survei dengan desain eksperimen. Pada desain eksperimen, variabel independen tidak diukur, melainkan tetapi dimanipulasi. Jadi tidak perlu mengukur variabel independen pada desain survei, karena cukup dimanipulasi saja. Mungkin ada manipulation check-nya, tapi tidak diukur. Tetapi responnya atau variabel dependennya yang kita ingin uji apakah dipengaruhi atau tidak oleh variabel independen itu yang diukur. Nah, jadi di sini untuk sebuah survei dikatakan valid, harus meminimalisir dua error. Sampling error dan measurement error. Dari sampling error sudah dijelaskan bahwa ketika sampelnya, ketika respondent yang kita pilih tidak representatif, itu akan menjadi sampling error. Yang kedua adalah measurement error, kesalahan pengukuran. Terutama jika questionernya, alat ukurnya tidak valid dan tidak reliable. Ketika alat ukur tidak valid dan tidak reliable, maka hasil pengukurannya menjadi diragukan. Dengan demikian hasil analisisnya, walaupun menggunakan statistik yang advance sekalipun yang sangat canggih, menggunakan regresi, menggunakan SAM dan seterusnya, kalau measurementnya bermasalah, maka tidak akan valid, tidak akan bermanfaat analisisnya. Kenapa? Karena kita di-garbage in, garbage out. Kalau kita menggunakan measurement yang bermasalah, maka hasil pengukurannya akan menjadi data yang bermasalah. Jadi statistik apapun yang digunakan tidak akan bisa memperbaiki datanya. Jadi di sini harus sangat diperhatikan dalam survei, ketika Anda melakukan desain survei adalah perhatikan sampelnya, siapa yang Anda survei, yang kedua perhatikan measurementnya, perhatikan bagaimana cara Anda mengukur variable yang hendak Anda survei. Di sini desain riset deskriptif, kebanyakan dilakukan dengan survei atau dengan data sekunder, baik cross-sectional maupun longitudinal. Untuk longitudinal di sini ada waktu, ada dimensi waktu. Biasanya untuk data sekunder ada time series data dengan, katakanlah data saham tiap jam atau tiap menit, mungkin itu semua adalah data longitudinal. Sedangkan data survei biasanya hanya cross-sectional, hanya satu titik waktu. Karena kita akan sulit bagi peneliti untuk melakukan survei setiap sebulan sekali atau setiap dua bulan sekali, agak susah. Mungkin ada survei-survei yang dilakukan setiap tahun, misalnya survei kepuasan pengguna setiap tahun. Tetapi seringkali antara satu survei dengan survei yang lain tidak ada ikatan, tidak ada identifikasi. Jadi kita tidak bisa mengaitkan hasil survei dari tahun 2019 dengan hasil survei tahun 2020 per individu, karena tidak ada koneksinya. Tapi kita hanya bisa melihat apakah terdapat perubahan secara umum antar hasil pengukuran dari satu tahun ke tahun yang lain. Itu masih masuk cross-sectional, bukan masuk longitudinal. Oke, kemudian di sini ada sources of error, diantaranya measurement error, kemudian ada interviewer error, di sini ada respondennya, kemudian juga ada partisipannya. Tapi partisipan di sini kebanyakan kurang satu lagi, yaitu sampling error. Error disebabkan oleh kesalahan dari sisi pemilihan sampelnya. Oke. Eh, maaf. Jadi di sini, saya kecilkan saja. Jadi di sini, untuk metode survei sendiri ada tiga besar. Ada tiga besar metode survei berdasarkan tipe komunikasinya. Yang pertama adalah self-administer. Jadi self-administer di sini adalah responden secara langsung mengisi sendiri. Jadi tanpa bantuan dari survei. Biasanya ini dikirimkan lewat surat, lewat post, atau lewat email, atau secara online. Ini dilakukan secara self-administer. Kelebihannya adalah bisa lebih murah. Jadi kita bisa kirim lewat sosial media, dalam waktu singkat bisa terkumpul 1.000-2.000 responden. Kalau mendapatkan akses yang tepat bisa dapat 1.000-2.000 responden dalam waktu singkat, karena mereka tidak butuh bikin janji, nggak butuh di telpon. Kita bless, kita kirim email, atau kita pasang di sosial media. Kemudian kita minta mereka untuk mengisi sendiri. Ini bisa melalui surat, melalui snail mail, bisa juga melalui online. Misalnya dari platform Google Form. Tapi yang di sini, di sini dia tidak dengan bantuan. Jadi tidak ada komunikasi secara langsung atau secara verbal dengan survei. Ini akan dibedakan online yang self-administered dan online yang sifatnya long distance. Kemudian juga di sini ada self-administered yang sifatnya intercept. Jadi intercept di sini juga ada overlap dengan personal interview. Apa maksudnya intercept? Ini desain survei yang sangat umum sebelum pandemi sebetulnya. Cukup umum. Jadi pada intercept, kita mungkin berdiam diri di sebuah mall, atau di parkiran sebuah mall, atau di kantor, di bank misalnya. Kemudian setiap orang kesekian yang melewati sebuah garis imajiner, kita dekati, kita minta kesediannya untuk mengisi sebuah questionnaire. Ini disebut intercept. Jadi kita datangi, kita stop, kita minta waktunya, kemudian kita minta mereka untuk mengisi questionnaire yang kita punya. Baik mengisi sendiri maupun dengan bantuan enumerator. Jadi yang membedakan intercept self-administered dengan intercept yang personal interview adalah apakah ada interaksi dengan enumerator. untuk enumerator di sini, dia surveyor, misalnya kita bayar, atau kita sendiri yang turun ke lapangan untuk membahasakan isi survei. Jadi kita membacakan atau membahasakan kembali pertanyaan dalam survei, biasanya enumerator ini dibutuhkan ketika questionernya cukup rumit, sehingga tidak bisa dilakukan self-administered. Atau jika butuh personal appeal supaya responden mau mengisi. Kadang-kadang seperti itu bisa menggunakan enumerator. Tetapi sekali lagi itu kondisinya sebelum pandemi. dengan pandemi di sini mungkin agak susah untuk melakukan intercept. Ketuali mau intercept di rumah sakit mungkin itu bisa. Tapi itu juga menurut saya ada resiko yang cukup tinggi dengan kita melakukan intercept. Karena kita mungkin harus social distancing. Mungkin orang juga enggan tiba-tiba orang nggak dikenal datang minta untuk survei. Di masa pandemi ini yang paling umum, yang paling banyak adalah secara online. Baik yang self-administered maupun yang long distance. Nah mungkin untuk personal interview di sini selain intercept juga ada visited. Visited ini bedanya adalah kalau visited enumerator datang ke rumah atau ke meja dari responden. Jadi misalnya kita mensurvei karyawan di sebuah kantor. Maka kita bisa. Kita random dari satu lantai ada 30 meja. Kita random kita pilih 10 meja dari 30. Kemudian kita datangi meja tersebut. Bisa kita taruh surveinya. Mungkin itu jadi self-administered. Bisa juga kita datangi, kita minta waktunya. Kemudian kita wawancara secara face-to-face untuk meminta responnya. Itu termasuk metode visit. Jadi kita yang datang. Kalau di kantor mungkin agak jarang sebetulnya. Yang lebih banyak adalah survei karyawan. Ini sebagai contoh petugas sensus yang turun ke lapangan. Anda di situ termasuk visit. Jadi dia turun ke lapangan. Dia mungkin ketok rumah. Kemudian dia mensurvei. Ini terutama sangat penting untuk penelitian yang ingin mengakses semua populasi tanpa ada barier dari teknologi. Jadi kadang-kadang untuk survei yang dibantu teknologi. Misalnya survei secara online. Ada bias tertentu. Yaitu respondennya harus punya koneksi internet. Mampu menguasai internet. Jadi tidak semua responden, tidak semua populasi berinteraksi di internet. Mungkin populasi yang... Ya mungkin untuk mobile phone sekarang sudah sangat banyak ya. Tapi mungkin di daerah di pedesaan. Mungkin orang tidak terlalu connected ke internet. Sehingga mungkin di sini personal interview secara langsung datang ke rumah-rumah. Lebih tepat sasaran dibandingkan menggunakan survei online. Sedangkan di sini untuk jadi self-administered. Ada personal interview secara face-to-face. Ada juga long distance di sini. Jadi long distance di sini ada interaksi antara peneliti dengan responden. Tetapi dengan bantuan teknologi. Jadi tidak secara face-to-face. Tidak secara tetap muka secara langsung. Di sini bisa dengan online. Bisa dengan video call. Misalnya dengan Zoom. Jadi dimungkinkan dengan Zoom atau dengan Google Meet. Kita mengundang orang. Kita minta mereka datang. Terus kita wawancara. Kita isi questioner. Jadi kita bertanya sambil kita isi questioner. Jadi kita mengenumerasi. Kita bacakan pertanyaannya. Terus jawabannya kita tuliskan di form questioner tersebut. Itu dimungkinkan. Yang kedua adalah dengan telepon. Kita bisa telepon lewat handphone atau ke landline. Telepon rumah ya. Cuman tadi ada biasanya juga. Karena mungkin zaman sekarang tidak semua rumah punya telepon rumah. Bisa jadi ada rumah-rumah yang tidak punya telepon rumah. Atau bisa jadi tidak semua orang punya handphone mungkin ya. Mungkin kalau di kota atau mungkin yang berpenghasilan paling tidak menengah ke atas mungkin punya handphone. Tapi kalau yang masyarakat berpenghasilan rendah saya tidak tahu apakah mungkin ada yang sama sekali tidak punya handphone. Jadi kalau memang kita ingin menurvei masyarakat berpenghasilan rendah yang memang buat makan saja susah. Ya mungkin mereka nggak punya handphone. Bisa jadi nggak punya handphone. Jadi nggak bisa disurvei dengan telepon. Apalagi online dengan Zoom dan seterusnya. Karena kalau kita mau dengan Zoom, dengan Google Meet, email punya laptop atau punya handphone. Kalau nggak punya laptop, nggak punya handphone nggak bisa dengan Zoom. Itu terbatasan dari survei yang dibantu teknologi. Jadi tidak untuk semua orang. Jadi harus punya alat komunikasinya, harus punya kuota pulsanya, terus harus punya teknologi yang cukup artinya. Mungkin ada orang yang gaptek gitu ya. Yang gaptek yang mungkin nggak suka berinteraksi lewat Zoom atau lewat Google Meet. Walaupun mungkin dengan teknologi saat ini mungkin segmen orang-orang yang seperti itu semakin mengecil. Gimana sekarang kalau misalnya nggak dengan Zoom dan nggak dengan Google Meet, mungkin paling nggak dengan WhatsApp call saja bisa. Biasanya lebih mudah dengan WhatsApp call atau video call di WhatsApp bisa diminta untuk survei. Walaupun harus bikin janji sebelumnya. Nggak bisa lah. Tiba-tiba kita cold call, kita telepon, kita minta waktu. Ada seperti itu. Tapi dikira nanti kita jualan asuransi atau dikira jualan produk keuangan. Jadi itulah suka dukanya kalau kita ingin men-survei orang lewat telepon. Oke. 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 Nah dalam survei sebetulnya... Gak skripsi. Bentar. Oke. Ini harusnya ini duluan. Dalam survei ada yang sebut dengan non-contact rate, ada refusal rate, ada incidence rate. Non-contact rate itu adalah kasus di mana kita menghubungi tapi nggak nyambung. Jadi misalnya kita menghubungi lewat telepon, kemudian kita telepon malah nggak diangkat. Itu non-contact rate. Atau kita kirim surat, kita kirim email, nggak dibalas. Itu namanya non-contact rate. Jadi kita kirim, kita komunikasi lewat email, lewat surat, lewat telepon, lewat media apapun, tidak ada balasan. Itu non-contact rate. Kalau ada balasan tapi menolak untuk disurvei, itu refusal rate. Jadi kadang-kadang kalau lewat email sekalipun kita kirim, aduh terima kasih tapi saya nggak bisa misalnya. Saya sedang sibuk atau saya nggak cocok, saya tidak mau berbagi informasi dan seterusnya. Itu refusal rate. Ada komunikasi nyambung teleponnya atau nyambung emailnya dibalas, tapi tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam survei. Itu nggak ada masalah. Tapi harus dilaporkan. Yang terakhir adalah incidence rate. Dari sekian populasi yang kita berusaha survei, kita katakanlah kita punya database ada 2000, kita punya daftar UKM. Pemilik UKM ada 2000, pemilik UKM di Jakarta misalnya. Kita kirim email, mohon untuk mengisi sebuah survei. Dari 2000 itu berapa yang ngirim balasan ke kita? Itu incidence rate-nya. Katakanlah dari 2000 ada 100, itu berapa persen tuh? 2100 per 2000. Itu sudah, itu 1 per 20. 5 persen. Nah, 5 persen. Tapi 5 persen itu apakah tinggi, apakah rendah? Tergantung. Bisa jadi 5 persen itu wajar. Jadi kalau Anda survei yang tanpa insentif, tanpa dukungan organisasi, kredibilitas tertentu, ada spam begitu aja, 5 persen cukup tinggi menurut saya. Kalau Anda nge-spam ya, jadi Anda kirim email ke seribu orang, tanpa ada pendahuluan, tanpa Anda kontak sebelumnya, ya dapat 5 persennya sudah bagus. Tapi disinilah ada bagaimana cara memaksimalkan partisipasi. Ini penting. Jadi bagaimana caranya supaya jangan 5 persen, naik jadi 10 persen lah atau 20 persen lah. Nah, yang pertama adalah show your credibility. Tunjukan kredibilitas Anda. Kenapa? Karena kalau Anda nggak kredibel, orang males. Ini jangan-jangan penipuan, jangan-jangan nggak jelas. Nah, bagaimana cara menunjukkan kredibilitas? Yang pertama, questionernya harus presentable. Jadi questionernya harus meyakinkan. Kalau questionernya Anda banyak typonya, kemudian layoutnya jelek, kemudian nyebar questionernya lewat platform gratisan, misalnya SurveyMonkey atau Google Form, sebetulnya Google Form itu beberapa orang nggak mau ngisi Google Form. Kenapa? Karena semua orang juga bisa bikin Google Form. Tidak ada institusinya. Karena gratisan. Sedangkan sebaliknya, ada platform-platform yang berbayar atau yang memang eksklusif ke institusi atau ke akademik, misalnya survey.ui.ac.id. Jadi UI punya platform survei yang gratis buat mahasiswa dan dosen, dan nggak semua orang bisa pakai. Jadi nggak semua orang bisa pakai. Jadi semacam, apa ya, stempel lah apa gitu. Ini survei UI. Survei oleh mahasiswa atau dosen UI, karena platformnya saja sudah survey.ui.ac.id. Bukan Google Form kah? Atau SurveyMonkey yang gratisan, yang semua orang juga bisa pasang, bisa bikin survei. Jadi ini masuk yang kedua, Credential atau Org Institutional Endorsement. Jadi kalau Anda menurvei sebagai bagian dari institusi, dari kampus, atau dari organisasi, maka sebaiknya Anda tampilkan credentialnya, logo-logonya, atau surat-suratnya. Jadi ada semacam legitimasi lah begitu. Sederhananya aja nih, sederhananya, dulu saya ingat ketika saya jadi supervisor untuk survei, turun ke lapangan, ke rumah-rumah di kelurahan yang berpenghasilan rendah, bawa sembako dan segala macam. Kalau surveiannya pakai jaket kuning, ada logo UI-nya, beda responnya. Walaupun kadang-kadang mungkin waktu itu sempat ada yang ketukar. Oh ini jangan-jangan dari partai. Tapi karena pikiran dari partai tertentu. Tapi jelas jaket kuning nggak sama dengan jaket partai ya. Jadi intinya adalah kita dengan jaket kuning, jadi surveiur dengan jaket kuning lebih produktif dibandingkan surveiur tanpa jaket kuning. Sederhananya aja begitu. Kenapa? Karena tadi dengan jaket kuning, oh ini mahasiswa. Biasanya orang lebih bersedia untuk mengisi ketika, oh ini mahasiswa, atau dari kampus. Dibandingkan ketika, oh ini dari orang nggak jelas, atau ini dari LSM yang nggak jelas juga. Umumnya survei dari kampus itu memiliki goodwill yang lebih tinggi. Oleh karena itu justru kita harus jaga, jangan sampai kita mencemari nama kampus kita dengan menyalah gunakan atribut kita untuk melakukan penelitian yang tidak etis. Tapi yang harus digaris bawahnya adalah dengan endorsement dari institusi, baik tadi logo UI, atau dengan platform survei.ui.asi.id, mungkin di depannya ada surat atau ada semacam surat izin dari kampus untuk men-survei. Jadi intinya semua itu bermanfaat untuk meningkatkan kredibilitas. Kalau kredibilitas Anda tinggi, maka orang lebih bersedia mengisi dibandingkan kalau Anda nggak jelas kredibilitasnya. Nah yang kedua adalah motivasi. Jadi berikan motivasi. Nah motivasi ini yang paling umum adalah insentif. Walaupun memang ada semacam diskusi ya, apakah at least kita memberikan insentif. Sebetulnya ya etis-etis aja gitu, walaupun memang ada bias. Jadi ada sekelompok responden yang memang kerjaannya mengisi questionnaire. Kerjaannya dia cari duit dengan cara mengisi questionnaire. Ada seperti itu. Yang seperti itu sebetulnya tidak diharapkan. Karena kita ingin yang mengisi itu memang orang yang benar-benar mengisi karena tertarik dengan penelitian kita. Kemudian apa namanya, jadi bukan termotivasi karena duitnya, tapi karena tertarik dengan apa isi surveinya. Tapi diperbolehkan untuk memberikan insentif. Tapi biasanya jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar. Secukupnya aja lah gitu. Jadi ada beberapa nekatan sih. Ada semua responden dikasih souvenir. Zaman dulu, souvenirnya mungkin sekitar harganya bisa sekitar 10.000-5.000. Mungkin berupa pencil atau berupa stiker, stiker UI misalnya. Zaman dulu ya. Zaman sekarang saya nggak tahu. Mahasiswa zaman sekarang. Oh enggak, sekarang saya tahu. Kalau questionnaire online, mahasiswa yang saya tahu ya, menawarkan kesempatan untuk mendapatkan voucher OVO atau GOPAY sebesar Rp50.000, tapi nggak semua. Jadi dari sekian responden akan dipilih 10 orang yang mendapatkan voucher sebesar Rp50.000, dia sedia duit Rp50.000, kemudian dibagikan kepada 10 orang yang beruntung. Itu juga bagian dari insentif. Nah, sekali lagi, apakah insentif itu etis atau enggak etis? Itu secara umum, etis jika disampaikan dengan jelas di depan. Jadi belak-belakang apa adanya, tidak semua orang dapat insentif, akan dipilih 10 orang yang beruntung. Harus jelas. Jangan sampai responden ngira bakal dapat Rp50.000, itu ternyata masih di India atau masih dipilih lagi. Jadi insentif, tapi yang harus digarisbawahi, kalau memang surveinya menarik, tidak perlu dilakukan insentif. kadang-kadang insentifnya berupa non-finansial. Jadi salah seorang mahasiswa pernah men-survei penggemar sebuah, sebuah boyband, saya lupa nama boybandnya, tapi dia mengakses fans clubnya, dia men-survei fans club dari boyband tersebut dengan endorsement langsung dari boybandnya. Jadi salah satu anggota boybandnya ternyata masih ada saudara dengan teman dia, jadi dia bisa dapat endorsement dari boybandnya langsung ke fans club boybandnya. Kemudian, jadi boyband lokal ya, bukan boyband dari luar negeri ya. Kemudian dia dapat jaman dulu survei 200-300 itu sudah banyak, dia dapat hampir 1.500 responden. Jadi itu gambarannya. Jadi dia dapat respon yang sangat besar karena dia bisa mengakses sampel atau responden yang tepat. Jadi dia dengan fans clubnya, kemudian dengan endorsement dari salah satu anggota boybandnya, jadi responnya jadi sangat-sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya untuk memotivasi adalah seringkali offer to share the result. Jadi beberapa survei hasilnya menarik. Sebagai contoh, salah seorang mahasiswa saya lagi pernah men-survei gaji. Survei gaji. Jadi dia men-survei gaji, tapi nggak lewat kantor. Jadi nggak datang ke perusahaan, kemudian saya mau men-survei gaji karyawan kalian. Nggak, nggak begitu. Dia penekatannya personal lewat LinkedIn kalau nggak salah. Lewat LinkedIn, dia men-survei banyak variabel, tapi salah satu yang disurvei adalah gaji pokoknya. Gaji pokok atau gaji take home pay. Jadi intinya dia men-survei gaji pada satu sektor industri tertentu. Terus dia menawarkan nanti kalau Anda berpartisipasi, hasil survei ini akan kita laporkan ke Anda. Jadi apa namanya, sebagai karyawan mungkin dia, wah saya ingin tahu nih untuk pekerjaan saya, level jenjang saya nih, standar gajinya berapa. Jaman-jaman dulu mungkin belum ada, kalau salah kan sekarang ada platform, ada website yang bisa memberikan rata-rata gaji. Jadi ada data rata-rata gaji dan seterusnya, jaman dulu belum ada. Jadi itu sangat menarik buat survei, atau responden. Jadi mereka cukup ditawari, diberikan hasil survei gajinya, mereka sudah tertarik untuk berpartisipasi. Kemudian yang berikutnya adalah minimize the burden. Jadi kita meminimalisir beban bagi responden. Beban di sini ada dua. Jadi yang pertama dari sisi panjangnya, kalau belum-belum tiba-tiba Anda diminta mengisi 50 halaman, ya udah, nggak bakal diisi gitu. Jadi secara umum idealnya pastikan survei itu dapat diisi dalam waktu kurang dari 15 menit. Setelah 15 menit orang sudah berkurang. Jadi dia di tengah-tengah baru lima menit sudah kapok, baru satu halaman misalnya. Tapi kalau misalnya bisa diisi dalam 15 menit biasanya memungkinkan untuk diselesaikan. Jadi yang pertama, jangan panjang-panjang. Pastikan bisa diselesaikan dalam 15 menit. Yang kedua, pertanyaannya juga jangan terlalu rumit. Jadi instruksinya harus jelas dan simpel. Pertanyaannya, cara bertanyaannya juga harus simpel. Kalau terlalu rumit, misalnya nyuruh ini, nyuruh itu, kemudian membingungkan kata-katanya ambigu yang seperti itu, selain tidak presentable juga membuat lebih cepat burnout. Orang sudah capek. Aduh saya capek, saya bingung isinya gimana. Bisa jadi dia nggak jadi ngisi, atau dia ngisinya ngasal. Yang ini lebih parah, ngisinya ngasal lebih parah. Dia ngisi tanpa baca, tanpa lihat. Asal klik-klik, selesai. Hasilnya keluar, tapi tidak representatif. Kenapa? Karena responden mengisi tanpa baca. Jadi kenapa saya sering menyuruh bimbingan saya untuk memberikan, menambahkan beberapa pertanyaan attention check dalam survei mereka. Attention check ini sederhana saja sebenarnya. Jika Anda membaca pernyataan ini, pilih angka 2, atau pilih sangat tidak setuju. Pilih agak tidak setuju. Nah, tujuannya adalah kalau misalnya dia baca, pasti dia akan mengikuti instruksinya. Kalau dia nggak baca, dia ada kemungkinan dia kebetulan tepat, ada kemungkinan dia tidak mengikuti instruksi. Jadi responden yang tidak mengikuti instruksi, artinya dia nggak pay attention, nggak perhatian ketika ngisi, itu saya suruh keluarkan dari dataset. Dan ternyata, ini pernah terjadi juga, dia, mahasiswa saya mengolah datanya tanpa, yang pertama, ada sekitar 30. Jadi dia mengumpulkan 150 responden, ada 30 yang gagal attention check. Jadi dia tidak mengikuti instruksi dari attention check, tapi mahasiswa saya ini ingin mengolah 150 tanpa dibuang yang 30. Jadi dia jalan dari yang 30, ternyata hasilnya nggak signifikan. Banyaknya nggak signifikan. Kenapa? Karena ternyata jawabannya tadi ngasal, jadi nggak baca, mungkin rata kanan, rata kiri, zigzag, dan seterusnya. Jadi statistiknya, hasil olah datanya nggak signifikan. Setelah dikeluarkan 30 responden yang gagal attention check, gagal attention check, ternyata jadi signifikan. Artinya 30 itu adalah responden yang ngasal. Jadi dia malah mengacaukan respon. Kenapa? Karena dia tidak baca ketika mengisi questionnaire. Mendingan dikeluarin sekalian, nggak usah dipaksa masuk nambah-nambah. Ya, mungkin menambah sampel. Menambah sampel, tapi mengacaukan analisis. Kenapa? Karena jawabannya berpola. Jadi antara rata kanan, rata kiri, atau zigzag, itu semuanya tidak bermanfaat buat analisis. Yang harus diperhatikan lagi tentang survei, beberapa household, beberapa responden mungkin tidak dapat diakses dengan telepon dan internet. Ini sudah saya sampaikan. Ada batasan. Mungkin rumah tetangga dengan penghasilan rendah yang di bawah garis kemiskinan misalnya. Jangankan telepon atau internet buat makan dia susah. Ya, mau nggak mau harus turun ke lapangan buat ngebar questionnaire. Kemudian tadi, ada batasan panjang dan kompleksitasnya. Apalagi terutama jika self-report atau self-administered questionnaire. Jadi kalau Anda terpaksa harus menggunakan questionnaire yang panjang atau rumit, maka jangan self-administered. gunakan survei atau enumerator untuk membahas kembali questionnaire sehingga dapat dipahami. Jadi ketika ada survei, face-to-face atau melalui telepon, ketika responden tidak memahami isi pertanyaan, dia bisa bertanya, Ini maksudnya apa? Dia bisa jawab. Surveiernya bisa jawab. Tapi kalau self-administered question, kalau pertanyaan membingungkan, maka ada dua kemungkinan. Respondennya tidak mengisi, atau respondennya asal mengisi. Jadi malah dua-duanya tidak diinginkan. Terus yang ketiga, intrusiveness of communication. Jadi beberapa metode komunikasi bisa jadi mengganggu. Misalnya spam. Anda nge-spam. Anda kirim ke seribu orang. Bisa jadi malah alamat email Anda diblokir. Mungkin sama Google diblokir. Anda pakai Google, alamat email Anda diblokir gara-gara Anda nge-spam. Gara-gara banyak yang nge-report Anda nge-spam. Itu bisa jadi mengganggu. Atau Anda posting di Facebook, di grup Facebook. Padahal aturannya nggak boleh posting di luar topik misalnya. Itu intrusif. Anda bisa direport, bisa diblokir, bisa dikeluarkan dari grup. Intinya adalah jangan sampai. Jadi seimbanglah. Kadang-kadang kita intrusif. Kalau nggak intrusif, nggak ada yang mau respon. Tapi tadi kalau lewat teknologi, lewat secara online, patuhilah aturan-aturan. Jadi misalnya ada Facebook group misalnya. Oh, hanya bisa posting yang di luar topik hanya hari satu minggu saja. Jangan diposting hari Senin sampai hari Jumat. Jadi tetap Anda ikuti aturan dari media tempat Anda memposting atau tempat Anda men-share survey tersebut. Kemudian ada social desirability bias. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan questioner yang memiliki social desirability. Jawaban-jawaban yang normatif. Normatif misalnya tadi. Kepuasan konsumen. Normatifnya orang isinya rata kanan, puas. Apalagi yang nanya orang SDM-nya gitu. Jadi Anda orang SDM, Anda survei kepuasan karyawan oleh Departemen SDM. Hampir bisa dipastikan semua respondennya ratakan. Kecuali Anda anonim. Anonim jadi siapa saja bisa ngisi tanpa ada identitas, maka di situ mungkin jawabannya lebih jujur, jadi lebih bervariasi. Tapi kalau misalnya tidak anonim, kemudian pertanyaannya leading misalnya, pertanyaannya seakan-akan mengarahkan orang supaya menjawab sangat puas dan seterusnya, itu akan sangat rata kanan. Itu harus dihindari. Kemudian distraction to the data collection. Jadi kadang-kadang dalam proses survei, seringkali ada noise. Noise ini tadi, apa namanya, gangguan-gangguan misalnya, lagi ngisi survei online, tiba-tiba anaknya datang nangis, kemudian harus digendong dulu dan seterusnya. Atau lagi ngisi questionnaire, tiba-tiba orang sebelah pasang ngebor tembok, pasang paku dan seterusnya. Jadi itu distraction to the data collection. Itu bisa mengganggu, bisa mengintroduce error pada data collection. tapi memang kadang-kadang kalau Anda self-administer, ya nggak bisa dihindari. Jadi adang-kadang diperhatikan saja bahwa, kalau Anda survei online, maka bisa jadi ada distraction, kalau Anda survei langsung, Anda datang, mungkin Anda kirim ke kantor, mungkin distraction lebih berkurang dan seterusnya. Terus sampel size di sini, harus diperhatikan juga cost and deadline. Jadi tadi, kalau misalnya Anda menawarkan insentif per responden, maka semakin banyak responden, otomatis semakin mahal survei Anda. Karena Anda survei seribu orang, masing-masing orang dapat souvenir seribu saja. Itu sudah sejuta. Kalau surveinya 10 ribu, itu sudah 10 juta seterusnya. Kemudian deadline. Jadi pengalaman saya sih, ini tergantung ya, tapi kalau Anda menurvei di sosial media, survei online, survei online, tanpa endorsement dari, yang mahasiswa saya yang dia endorse, di endorse oleh boy band-nya langsung, itu contoh spesial ya. Kalau misalnya Anda tanpa endorse, cuma modal kredibilitas anak UI, mahasiswa UI, yang rule of thumb saya biasanya ya, untuk 300 responden itu bisa dalam, itu bisa sebulan. Jadi sebulan 300, jadi mungkin satu harinya 30. Satu harinya kurang lebih 30 responden. Itu rule of thumb saja. Jadi kalau Anda mengira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan, apa namanya, ya sekitar 30 responden per hari, tapi itu juga tergantung dari, tingkat kekhususan responden Anda. Semakin spesifik responden Anda misalnya, pemilik kucing, kucingnya nggak boleh sembarangan kucing, kucing Anggora, yang berusia di atas 3 tahun kucingnya. Kemudian, apa namanya respondennya, apa namanya, harus yang belum menikah. Yang seperti itu, semakin spesifik kriteria respondennya, semakin sulit dapat respondennya, sehingga mungkin, butuh waktu yang semakin lama. Tapi kalau secara umum, kalau umum saja, misalnya pengguna telekomsel, itu umum gitu kan, mungkin tadi dalam satu hari bisa dapat 30, kemudian, jadi kalau dalam sebulan ya mungkin, sorry, 10 sampai 30, dalam sebulan misalnya 300, sekitar 300 responden. Itu, apa namanya, pengalaman saya, dindingan saya rata-rata kalau respondennya 300, ya mungkin sekitar sebulan buat data collection. Oke, yang berikutnya, ini saya skip, ini sudah. Oke, itu untuk survei. Nah, sebelum kita masuk ke eksperimen, kita hanya ada pertanyaan deh, saya masuk ke pertanyaan, yang sudah dituliskan terlebih dahulu. untuk independent variable, dependent variable, moderating variable, dan control variable. Apakah hanya ada, oke, hanya berlaku di kausal research? Jawabannya tidak. Tidak. Jadi, independent, dependent, moderating, terus control variable, atau confounding variable itu, ada di kausal dan di deskriptif. Di survei pun ada. Moderating variable bisa diuji, bisa dites dengan eksperimen, maupun dengan survei. Dua-duanya bisa. Cuman, untuk control variable, disini ada control variable, atau confounding variable, yang hanya bisa di eliminasi dengan eksperimen. Jadi, misalnya tadi ada maturity, kemudian ada, apa namanya, ya terjadi secara alami. Jadi, ada yang nanti dijelaskan ya, ada error-error, ada confounding variable, yang hanya bisa dikontrol dengan prosedur eksperimen. Jadi, karena tidak bisa diukur secara langsung, seperti pada survei. Tapi tetap, katakanlah misalnya, jenis kelamin atau usia sebagai control variable, bisa dikontrol pada survei. Itu dari Riri ya. Kemudian, dari Hafiz. Apakah ada batasan yang perlu diperhatikan dalam memaksimalkan partisipasi? Menurut pengetahuan saya pribadi, dengan memberikan insentif, membuat customer singkat dapat memberikan hasil yang berbeda, menjadi terpengaruh sehingga berpotensi menyebabkan error. Oke. Memberikan insentif, ya. Memberikan insentif bisa, sebetulnya tergantung sih, tergantung insentifnya. Kalau insentifnya terlalu besar, jadi misalnya, oke ini insentifnya misalnya 5 juta gitu. bisa jadi banyak yang, mungkin apa namanya orang, akhirnya dia sebenarnya bukan responden ya, tapi dia faking, dia mengaku-ngaku. Misalnya, dia kriterianya harus wanita di atas 40 tahun misalnya. Mungkin dia laki-laki, tapi dia bilang saya wanita di posisional itu, supaya dia bisa dapat insentifnya. itu bisa terjadi. Tapi, itu harus di, jadi sebetulnya kalau Anda menggunakan platform survei dari kata-kata Qualtrics, atau, jadi ada semacam database lah, seperti itu, bisa di minimalisir yang seperti itu, yang berbohong untuk mendapatkan insentif. Tapi memang, ya itu keterbatasan sebetulnya, keterbatasan dari metode survei dengan insentif. Enggak Pak. Enggak ada insentif, enggak ada yang ngisi. Ada insentif yang ngisi, mungkin enggak tepat sasaran. Jadi orang-orang yang seharusnya enggak ngisi, jadi malah ngisi. Jadi, itu sih malah kama. Jadi, itu judgment peneliti. Tapi, rule of thumb-nya adalah, kalau ada kasih insentif, insentifnya yang wajar aja. Misalnya untuk mengganti pulsa, misalnya kalau 50 ribu sih menurut saya masih wajar ya. Jadi kalau misalnya orang, apa namanya, misalnya, ya untuk ganti pulsa mungkin bisa, tadi ya, ada 10 orang dapat 50 ribu, atau setiap orang dapat 5 ribu misalnya, itu masih make sense. Tapi kalau, terlalu tinggi misalnya, setiap orang dapat sejuta, dan seterusnya, itu bisa menciptakan motivasi bagi orang-orang yang seharusnya tidak disurvei, tapi, ya tadi akhirnya berbohong untuk supaya bisa disurvei. Kemudian membuat questionnaire singkat, ya, yang menyebabkan error, justru ketika questionnaire terlalu panjang. Begitu. Jadi, kalau misalnya ada penelitian bahwa, orang itu punya attention span terbatas. Jadi, kalau nggak salah ya, nggak usah ngisi questionnaire. Perkuliahan aja, sebetulnya idealnya, kuliah itu, lecturing itu, nggak boleh lebih dari setengah jam. Kenapa setengah jam, setelah setengah jam, attention orang berkurang? Itu, itu di kelas tetap muka. Di kelas tetap muka, setelah setengah jam, orang attention span-nya mulai berkurang. Bagaimana dengan di kelas zoom seperti ini? Mungkin orang lebih nggak fokus lagi. Begitu kan? Jadi, itu lecturing. Gimana survei? Kalau Anda, katakanlah survei Anda harus diisi dalam 45 menit. Saya nggak yakin itu bakal serius ngisinya pada menit ke 40 ke atas. Mungkin setelah 15 menit, orang sudah males ngisinya, sudah asal ngisinya. Jadi, justru, justru, membuat questionnaire yang singkat, bisa meminimalisir error. Error dari attention span. Ketika attention span-nya udah habis, orang kadang-kadang berhenti ngisi, atau ngisinya ngasal. Begitu. Oke. Jadi, tadi kalau insentif, ya bisa mengintroduce error. Tapi, itu keputusan yang bermata dua, pedang bermata dua. Ngasih insentif salah, nggak ngasih insentif juga salah. Jadi, itu judgment penelitian. Tapi kalau questionnaire, itu semua sepakat bahwa questionnaire yang singkat, itu akan dijawab dengan lebih jujur, lebih berkualitas jawabannya dibandingkan survei yang panjang. Kalau survei yang panjang, atau yang rumit, orang ngisinya bisa jadi nggak serius. Kemudian, batasan questionnaire terlalu panjang. Oke, tadi sudah saya buktinya 15 menit. Kalau Anda bisa mengisi questionnaire dalam 15 menit, itu sudah pas. Semakin pendek lebih bagus. Tapi kalau lebih dari 15 menit, itu harus dipahami bahwa taruh pertanyaan pentingnya di depan saja. Pertanyaan ini di belakang jangan yang penting-penting. Jadi, kalau dia ngisinya ngasal, ya nggak apa-apalah. Itu pasti. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang sulit, pertanyaan-pertanyaan yang butuh kognisi, butuh attention, taruh di depan. Pertanyaan yang simpel-simpel taruh di belakang. Kenapa? Karena di situ, ini kalau lebih dari 15 menit ya, di situ kalau misalnya dia lebih dari 15 menit, paling nggak yang di akhir-akhir itu yang gampang-gampang. Tapi kalau misalnya kurang dari 15 menit, sebaliknya, taruh yang gampang-gampang di depan, yang berat-berat, yang sensitif di belakang. Biasanya orang kalau sensitif di depan, biasanya kadang-kadang mental duluan. Jadi, itu pertimbangan ketika menentukan panjang posioner. Tapi biasanya rule of turn-nya adalah 15 menit. Kalau jumlah pertanyaan, saya nggak bisa jawab, karena tergantung. Kalau pertanyaannya banyak, tapi gampang dijawab, bisa dikerjakan dalam 15 menit, ya nggak ada masalah. Tapi kalau pertanyaannya hanya 10, tapi rumit, harus dikerjakan satu pertanyaan setengah jam, ya ini juga gitu. Oke. Measur yang dianggap tidak valid. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Sebetulnya ini ada di bagian measur. Kalau nggak salah kita nanti ada pertemuan tentang measur. Ada validitas dan reliability. Jadi measur di sini, contohnya kita ingin mengukur kepuasan karyawan. Secara keseluruhan. Tapi ternyata yang kita ukur hanya kepuasan finansialnya saja. Sedangkan kepuasan non-finansial tidak kita ukur. Yang ini disebut konten validitnya rendah. Kenapa? Karena kita hanya mengukur satu aspek dari kepuasan karyawan. Kita tidak mengukur keseluruhan. Kalau ternyata kita regresi dengan faktor-faktor, ternyata nggak signifikan. Bisa jadi nggak signifikan karena ya memang faktor variable independen yang kita regres, itu mempengaruhi aspek non-finansialnya. Jangan-jangan. Sedangkan aspek finansialnya nggak nyambung, nggak relevan. Jadi itu terjadi. Itu konten validitnya. Ada juga yang konstruk validitnya. Jadi statistik. Secara statistik, jawabannya nggak konvergen. Jadi ada ukuran statistiknya, ada analisis faktor, dengan loading faktor, dengan KMO, dan seterusnya. Ternyata dia nggak konsisten atau dia tidak konvergen dengan item yang lain, sehingga harus dikeluarkan. Biasanya ini terjadi karena pertanyaannya ambigu, nggak jelas. Atau double barrel. Ini harus di garis bawah ya. Ketika Anda bikin questioner, jangan sampai ada pertanyaan double barrel. Apa artinya? Misalnya begini. Produk X murah dan berkualitas. Produk X murah dan berkualitas. Ini pernyataan double barrel. Murah satu hal, berkualitas hal yang lain lagi. Tapi dalam satu pertanyaan, ditanyakan misalnya, produk X murah dan berkualitas, satu sangat tidak setuju, tujuh sangat setuju. Yang seperti ini, kalau dia bilang, oh dia murah tapi nggak berkualitas, jawabannya yang mana? Ambigu kan? Tapi kalau dia murah saja, dan berkualitas pertanyaannya kedua, produk X berkualitas, maka jelas. Setuju nggak setujunya jelas. Jadi itu bisa membuat nggak valid ketika ada dua aspek, ada dua kriteria, dua pertanyaan digabung jadi satu, hasilnya jadi ambigu. Terkait kemungkinan bias pada survei. banyak kasus pada proses isi questionnaire ini dari Abian. Banyak kasus pada proses isi questionnaire ikut-ikutan dengan rekannya, atau proses isi questionnaire berbarengan dengan rekannya sehingga datangnya bias. Maksudnya apa nih ikut-ikutan dengan rekannya ya? Sini Mbak. Yuk, gimana Abian? Ya, biasanya kalau misalkan questionnaire-nya itu terhadap satu kelas, atau terhadap satu angkatan, nah biasanya udah ngerjanya bareng-bareng yuk. Nah akhirnya dalam prosesnya itu ikut-ikutan sama temennya. Atau mungkin dia punya pandangan berbeda, tapi karena temen-temennya semua rata-rata jawabnya itu, jadinya dia akhirnya ikut-ikutan. Ya. Ya memang itu dari sisi prosedur ya. Jadi dari sisi prosedur sebenarnya memang nggak disarankan misi questionnaire bareng-bareng gitu. Kalau memang mau bareng-bareng langsung aja di FGD-kan aja. Jadi fokus grup diskusi, ada dibuat kelompok kemudian diskusi. Itu lebih representatif. Tapi kalau survei itu pada dasarnya individual, atau household. Jadi misalnya kalau mau seperti itu sudah disurvei satu orang aja gitu. Jadi satu kelas, satu orang ini disurvei. Misalnya ketua kelasnya disurvei, atau perwakilan dipilih secara acak satu atau dua orang disurvei, kalau sesemuanya. Jadi pertanyaan saya adalah, kenapa harus mensurvei satu kelas itu? Apakah desain surveinya, desain sampling-nya yang kurang tepat? Misalnya sampling convenience. Kita ingin sampling. Jadi kita ingin meneliti kepuasan konsumen. Tapi yang kita survei teman-teman kita sendiri. Yang kita survei teman-teman kita sendiri. Yang kita survei teman sekelas kita. Itu juga kurang tepat. Karena kenapa kita harus membatasi ke teman-teman kita? Kenapa nggak kita buka aja kriterinya dari sisi usia, atau dari sisi penggunaan. Jadi sampling-nya. Bagaimana cara meminimasi error-nya? Ya sebetulnya dengan cara kita tidak minta ngisi questionnaire-nya sekaligus dalam satu kelas. Memang saya ingat zaman dulu, sebelum pandemi, seringkali misalnya, mungkin ada mahasiswa gitu kan, minta tolong diisi questionnaire, datang ke kelas, nyebar questionnaire di kelas itu, tolong diisi. Ya memang seperti itu, dapat responnya, tapi isian questionnaire jadi bermasalah. Begitu kan. Cuma tadi, itu bukan survei yang ideal. Survei yang ideal tadi ada sampling frame-nya, ada kriterianya. Artinya ditanya dulu kriterianya seterpenuhnya atau nggak. Ada screening question-nya. Kalau misalnya satu kelas itu semuanya lolos screening question, ya boleh di survei. Tapi kalau misalnya nggak lolos screening question, ya jangan di survei. Mungkin itu sih. Tapi ya tadi, idealnya survei itu ngisinya sendiri-sendiri. Jadi ketika Anda nyebar questionnaire-nya, juga jangan dalam konteks, jadi dalam situasinya yang memudahkan untuk ngisi sendiri-sendiri. jangan lagi, apa namanya, mungkin lagi santai, lagi kumpul-kumpul yang gamjil banyak, yang bisa komunikasi dan seterusnya sehingga bisa, jadi bisa bias begitu. Oke. Terjawab nggak? apa namanya. Oke Pak. Terus, mungkin ada pertanyaan lanjutan apa yang berhubungan dengan itu. Ada nggak Pak, metode untuk uji kelayakan responden gitu Pak? Jadi, bisa dikatakan responden itu dikatakan layak untuk diambil datanya? Ada. Ada. Jadi ada dua. yang pertama adalah pertanyaan screening. Jadi ada pertanyaan. Ada. Kita tanya demografi, misalnya, apa namanya, jadi ada screening question, apakah Anda misalnya, kita pengguna produk X. Kita bisa tanya, dari produk ini, mana yang pernah Anda gunakan dalam 3 tahun terakhir misalnya. Kalau dia nggak memilih produk X, maka dikeluarkan. Jadi, ada, ada, apa sih namanya itu, screening question ya. Jadi kalau dia nggak lolos, nggak memilih poin itu, maka dikeluarkan. Ada juga, yang kedua, attention check. Jadi kalau dia, tadi yang saya katakan, kalau dia nggak baca, dia nggak baca, instruksinya, dia asal misinya, dia akan terlewat attention check-nya. Jadi misalnya, pilih, sangat tidak setuju, jika Anda membaca pernyataan ini. Ternyata dia milihnya sangat setuju. Artinya dia nggak baca instruksinya. Maka dikeluarkan, dibuang satu, dibuang satu responnya. Jadi biasanya saya, biasanya saya pakai dua respon. Misalnya, dua attention check, di tengah sama di akhir biasanya. Kalau dia gagal salah satu, maka dibuang responnya. Itu, itu cara untuk memastikan respondennya berkualitas. Responnya berkualitas. Jadi mungkin dia, kalau seperti itu, malah ya tadi, ya kalau misalnya, dia gagal attention check, yang harusnya nggak dapat souvenir. Sederhananya saja, kalau misalnya dia, artinya ngisinya ngasal gitu. Gitu. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah. Survei dapat dilakukan secara telepon langsung. Ya, betul. Survei dapat dilakukan lewat WhatsApp, lewat Zoom, lewat Google Meet, bisa. Seleta. Yang penting ada questionernya. Jadi questioner ini, tidak diisi langsung, tidak diisi sendiri oleh responden. Oke. Nah. Apakah tidak, jadi, oke saya tanya. Jadi, dari Seleta, survei, apakah survei dapat dilakukan secara telepon langsung? Contoh, jika pertanyaannya ternyata memang harus panjang dan sedikit rumit, apakah tidak apa jika survei sendiri yang menyatot jawaban dari responden? Bukankah nantinya dapat menimbulkan kepelajaran dari survei atau diganti ke jawaban yang lain? Bagaimana cara menitigasinya? Oke. Nitigasinya adalah, kita minta dia rekam. Jadi misalnya nih, misalnya, kita punya 10 orang survei, kita minta survei ini men-survei masing-masing survei 10 orang. Ya kan? Biasanya, sebagai survei survei, survei survei, biasanya, di jaman offline, belum online ya, saya minta, apa namanya, mereka menanyakan nomor kontak dari responden. Kemudian, dari, katakanlah, survei di bawah saya, ada 10 orang, masing-masing men-survei 10, jadi ada 100 responden. kemudian saya random, saya random dari masing-masing surveiur, katakanlah, 2 atau 3, atau mungkin, ya 2 lah. Jadi saya ambil 2 dari per responden, jadi saya dapat 20 questionnaire, di situ saya telepon, atau saya email, saya pastikan jawabannya. Kalau misalnya, respondennya, jadi, sebagai surveiur, sebagai supervisor survei, saya mengecek, saya kualiti kontrolnya, saya lihat. Jawabannya, nyambung nggak? Kalau jawabannya nggak nyambung, atau jangan-jangan nggak bisa dihubungi, maka saya akan panggil surveiurnya. Dan kejadian, pernah kejadian, ada surveiur, kemudian ketika di cross-check, semua respondennya nggak ada yang nyambung teleponnya, nggak ada yang bisa dihubungi balik teleponnya. Setelah diinterrogasi sedikit, ternyata ketahuan dia ngisi sendiri, dia nggak survei, dia ngisi sendiri responnya. Jadi, seluruh responden dia, seluruh data dari satu surveiur itu harus dikeluarkan dari data set. Karena itu fungsi supervisor survei. Jadi pengawas survei adalah memastikan kualitas data. Surveiurnya nggak ngisi sendiri. Bukan keteledoran, itu sudah pemalsuan data dari surveiur. Dia dapat duit per responden. Jadi surveiur kan juga digaji, dapat honor. Jadi dia ternyata dia tidak survei, dia ngisi sendiri sehingga ketahuan. Karena tadi setelah dihubungi, ternyata nggak ada yang nyambung teleponnya. Begitu. Kalau dengan bantuan Zoom, lebih gampangnya kita minta rekam aja. Kita minta rekam, kita cross-check dengan rekamannya. Bener nggak isiannya dengan rekamannya? Ada nggak rekamannya? Kalau nggak ada rekamannya, atau kalau misalnya nggak nyambung isian rekamannya, artinya surveiurnya bermasalah. Mungkin bisa dievaluasi. Tapi kalau misalnya di cross-check rekaman Zoom-nya dengan hasil isian surveinya bagus, berkualitas, ya artinya bagus surveiurnya ini mungkin bisa kasih bonus, atau mungkin bisa dipromosikan sebagai pengawas pada survei selanjutnya dan seterusnya. Jadi intinya surveiur itu ada seninya sendiri yang mengelola surveiur. Kalau idealnya kita menjadi surveiur sendiri. Kita sendiri yang jadi surveiur. Tapi realitinya untuk berbagai macam penelitian, kita nggak bisa survei sendiri. Kita harus melibatkan surveiur yang di situ dia harus turun ke lapangan atau dia harus menelpon, atau dia harus pakai Zoom atau pakai WhatsApp call. intinya adalah kita harus bisa mengkonfirmasi hasil survei dari surveiur tersebut. Untuk survei sebagai platform, minimum sampel lama tercap? Meskipun sudah memberi motivasi. Oke. Berapa lama peneliti bisa menunggu sampai questionnaire terisi sesuai minimum sampel? Atau bolehkah peneliti mengurangi sampel karena waktu pengumpulan survei sudah terlama? Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Berapa lama kita bisa menggabungkan satu sampel peneliti ini? Misalnya kita, bolehkah kita survei tiga bulan? Selama tiga bulan tadi kita kumpulkan responnya. Jawabannya tidak disarankan. Kenapa dalam tiga bulan tadi bisa jadi terjadi sesuai? Misalnya nih, kita men-survei dari bulan Januari sampai bulan Maret 2020. Kita lihat, kita tahu. Atau kita dari bulan Februari sampai bulan April 2020. Kita tahu, di bulan Maret itu ada pandemi. Jadi ada pertama kali kasus infeksi COVID di Indonesia. Kalau dari tiga bulan tadi bisa jadi ada perubahan, ada perubahan situasi di salah satu bulan tadi. Jadi biasanya umumnya usahakan survei itu tidak lebih dari tiga puluh hari, dari satu bulan. Jadi dalam satu hari mungkin di tengah-tengah ada yang terjadi sesuatu, tapi biasanya kemungkinannya lebih kecil dibandingkan kalau survei itu dua bulan atau tiga bulan. Jadi jangan terlalu panjang periode surveinya. Biasanya sebulan itu sudah cukup panjang. Jadi biasanya seperti itu. Tapi memang seharus diakui bahwa mengumpulkan responden itu ada seninya juga tadi. Jadi kita bagaimana cara, bagaimana mengakses responden, bagaimana kita memotivasi orang untuk menjawab. Jadi misalnya nyebar lewat sosial media. Apakah kita cukup posting, kita share di timeline kita, misalnya di timeline Facebook kita? Ya mungkin yang isi orang-orang kita saja. Tapi kalau kita share di Twitter dengan hashtag, kemudian kita share juga di grup, di grup kita minta mereka untuk mengisi itu bisa jadi lebih besar sebarannya. Nah bolehkah penelitian mengurangi sampel karena waktu pengumpulan sudah terlalu lama? Ya boleh-boleh saja dengan keterbatasan. Jadi jadik itu ditulis sebagai terbatasan. Kami mentargetkan 300 responden. Tetapi setelah sebulan hanya terkumpul 250 responden. Yaudah, sampaikan apa adanya. Kenapa? Karena kalau dipaksakan diperpanjang, bisa jadi hasilnya, bisa jadi 50 responden yang terakhir ini, jangan-jangan karakteristik berbeda dengan 250 yang pertama. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terjadi pada bulan yang terakhir, sehingga responnya berbeda. Misalnya Anda meneliti tentang selebriti endorser. Ternyata pada bulan yang ketiga atau bulan yang kedua, ada skandal yang terjadi pada selebriti tersebut, sehingga responnya jadi berubah. yang seperti itu harus dihidari. Oke. Dari Muhammad Renanta, tetangga saya pengurus RT, dia cerita setiap beberapa bulan, DKI Jakarta mewajibkan seluruh perangkat kelurahan mengisi survei terkait pandemi dan efektivitas kerja DKI. Yang jadi masalah, setiap responden harus wajib melaporkan hasil isian survei pihak kelurahan dengan bukti nama dan foto sudah menyelesaikan. Oke. Kalau seperti ini, apa? Bisa berpengaruh terhadap hasil survei? Ya bisa sebetulnya. Ya artinya kan nulis ini, artinya kita ada semacam paksaan gitu kan. Kalau misalnya dia nggak ngisi, terus apa? Sanksinya? Ada sanksinya nggak? Atau apa namanya? Ya intinya adalah... Oke. Intinya adalah kalau misalnya... Jawabannya adalah mungkin kalau nggak disuruh pakai bukti nama dan foto sudah menyelesaikan, mungkin nggak ada yang mengisi. Itu satu. Nah, apakah bisa berpengaruh? Ya, jelas bisa berpengaruh. Terus bagaimana solusinya? Solusinya tadi di random sampling aja. Jadi katakanlah ada sekian kelurahan atau sekian responden, terus ada surveiur atau ada supervisor yang mengecek gitu. Jadi dia turun ke lapangan, dia beningin. Sama nggak? Kalau nggak sama artinya ada masalah. Jadi misalnya, loh kok di sini katanya nggak ada yang kena Covid? Saya turun ke lapangan ternyata ada 10 rumah yang kena Covid misalnya. Karena seperti itu ya harus di... artinya apa namanya... harus di... apa namanya... harus dievaluasi. Jangan-jangan mungkin prosesnya atau mungkin jangan diancam dengan sanksi tapi dikasih motivasi misalnya dengan reward atau apa gitu. Jadi memang surveiur itu ya tadi gampang-gampang susah. Jadi ada seni yang bagaimana kita memotivasi orang untuk mengisi questioner, tapi tidak membuat ada orang termotivasi untuk memberikan jawaban palsu. bagaimana kita mendorong orang untuk mengisi, tapi jangan akhirnya membuat jawaban yang asal gitu. Jadi kita bisa misalnya dengan endorsement dari atasan, kita mensurvey karyawan dengan endorsement dari atasan. Jadi orang jadi ngisi, tapi jangan-jangan gara-gara endorsement dari atasan, karena isiatnya jadi social desirable yang tinggi. Jadi jawabannya jadi normatif gara-gara yang memberi endorsement adalah atasannya atau bossnya. Seperti itu ya harus diseimbangkan antara manfaat dan pros and cons-nya lah begitu. Dari Andri menyambung pertanyaan Mas Renanta, kita sebagai responden maupun sebagai peneliti, ada nggak tips menghadapi isi survei yang gitu-gitu aja sampai hafal harus menjawab apa? Nah, oke. Nah, sebetulnya, sebetulnya itulah kenapa... Jadi ada yang namanya responden fatigue. Jadi kelelahan responden udah kelelahan udah. Itu aja di survei. Jadi sebetulnya beberapa idealnya kalau kita mau mensurvey, kita tanya dulu. Apakah Bapak sudah pernah mengisi pertanyaan atau survei sejenis dalam sebulan terakhir atau dalam seminggu terakhir? Kalau dia sudah pernah, jangan disurvey lagi. Kenapa? Karena itu namanya petik, survei petik. Dia udah bosen misalnya. Jadi ini terjadi di... Katakanlah... Jadi ada... Jadi mensurvey masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi dia butuh bantuan. Dia apa namanya... Mungkin di bawah garis kemiskinan. Tapi yang dia disurvey lagi, disurvey lagi. Disurvey nggak ada insentifnya, nggak ada semakonya. Kebanyakan disurvey nggak ada insentif. Terus dia mungkin dia jadi bosan, jadi marah. Gara-gara disurvey tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada dampaknya. Jadi nggak cuma berpenghasilan rendah. Karena kita survei ke kantor, kita survei ke perusahaan. Begitu. Yang disurvey kepuasan lagi, kepuasan lagi. Kemudian mungkin pertanyaan itu-itu aja, tapi nggak ada perbaikan yang seperti itu. Itu memang jawabannya akan bermasalah. Akan bisa jadi nggak sesuai dengan realiti. Jadi saran saya adalah kalau sudah disurvey, jangan disurvey lagi. Jadi sebetulnya respon kita itu terbatas. Kalau sudah disurvey, kalau sudah sering disurvey. Tapi yang berkaitan, misalnya sudah disurvey tentang kepuasan karyawan dalam sebulan terakhir. Jangan disurvey lagi. Mungkin setelah sebulan, setelah berlalu cukup waktu, mungkin satu semester. Mungkin kalau ada yang mau survei, bisa disurvey. Jadi tipsnya adalah jangan sampai kita mensurvey orang yang sudah keseringan disurvey. Karena itu nanti jawabannya akan bermasalah. Oke, itu aja sih untuk survei ya. Sekarang kita masuk ke eksperimen. Jadi eksperimen disini dari Cooper adalah, definisinya adalah sebuah penelitian yang melibatkan intervensi dari peneliti. di luar dari apa yang dibutuhkan untuk pengukuran. Jadi bukan intervensi untuk pengukuran. Intervensi yang tidak terkait dengan pengukuran. Yang membutuhkan peneliti untuk memanipulasi variable independen atau variable eksplanatory. Jadi variable independennya, variable penjelasnya tidak diukur tetapi dimanipulasi. Kemudian mengukur atau mengobservasi variable dependennya atau dampaknya. Jadi sebabnya dimanipulasi, akibatnya diukur. Kemudian mengontrol confounding variable. Jadi variable-variable yang bisa mengacaukan analisis, bisa mengacaukan eksperimen harus dikontrol. Jadi untuk menguji sebuah akibat, itu membutuhkan paling tidak satu variable independen dan satu variable dependen. Jadi ada satu variable independen X, ada satu variable dependen Y. Ini setidak-tidaknya. Bisa juga lebih dari satu variable independen dan lebih dari satu variable dependen. Jadi dimungkinkan lebih dari satu X atau lebih dari satu Y dalam eksperimen. Akan tetapi, karena variable X itu harus dimanipulasi, biasanya sulit untuk terlalu banyak variable X. Jadi biasanya dalam eksperimen, variable independen yang dieksperimen itu lebih sedikit dibandingkan variable independen pada survei. Dalam survei bisa jadi variable independennya 5, 6, atau mungkin 10 variable independen itu tidak ada masalah pada survei. Pada eksperimen, biasanya hanya satu atau dua saja. Kenapa? Karena semakin banyak variable independen, jumlah respondennya meningkat secara eksponensial. Katakanlah kalau variable independennya hanya satu. Mungkin butuh 30 responden. Tapi ketika dia ada dua, maka tidak cukup 60, jadi 120. Kenapa? Karena setiap variable independen ada dua level. Jadi ketika ada dua variable independen, jadi ada dua kali dua. Jadi ada empat. Empat kelompok. Kalau masing-masing kelompok butuh 30, maka ada 120. Kalau misalnya ada tiga variable, masing-masing variable ada dua level, maka dua kali dua kali dua. Jadi delapan. Delapan kelompok masing-masing 30, jadi 240. Kalau empat variable, dua kali dua kali dua kali dua. Jadi ada 16. Jadi peningkatannya eksponensial. Makanya dalam eksperimen, biasanya hanya dua, satu atau dua variable independen saja yang dimanipulasi. Karena semakin banyak variable independennya, semakin sulit. Nah, tiga kriteria kausalitas di sini adalah kovariasi atau korelasi. Tetapi adanya korelasi atau kovariasi tidak cukup untuk menegakkan adanya hubungan sebab-akibat. Jadi di sini maksudnya kovariasi, variasi dari satu variable diikuti oleh variasi pada variable yang lain. Akan tetapi tidak cukup memastikan adanya sebab-akibat kalau cuma kovariasi saja. Yang kedua adalah adanya temporal precedence. Adanya urutan. Waktu antara variable independen dan variable dependen. Secara umum, sebab terjadi sebelum akibat. Tidak mungkin sebab mendahului akibat. Sebab dulu terjadi, setelah itu baru akibat muncul. Bahkan lebih ketat lagi dari temporal precedence sebab tidak mungkin berbarengan dengan akibat. Sebab tidak mungkin terjadi berbarengan dengan akibat. Jadi terjadinya harus sebab dulu, baru akibat. Inilah kenapa dalam survei tidak mungkin memenuhi temporal precedence. Kalaupun memungkinkan dia dari urutan questionernya mungkin variable independen dulu baru variable dependen. Tetapi tetap saja kurang tajam atau kurang kuat menegakkan temporal precedence apakah variable independen terjadi sebelum variable dependen atau tidak. Jadi syaratnya yang kedua adalah adanya temporal precedence. Yang ketiga adalah non-spuriousness. Jadi disini variasi dari variable dependen benar-benar terjadi hanya karena variable independen. Dan bukan disebabkan oleh confounding variable. Jadi disini kontrol variablenya harus kuat. Advantagenya disini eksperimen itu metode yang paling meyakinkan untuk menegakkan kemungkinan adanya hubungan kausal. Kenapa disini panjang bahasanya? Confounding. Jadi meyakinkan untuk menegakkan probabilitas. Karena tetap tidak ada statistik yang bisa secara absolut 100% memastikan ada hubungan sebab akibat. Yang bisa ditegakkan adalah probabilitas. Ada probabilitas terdapat hubungan sebab akibat. Jadi eksperimen sekalipun hanya bisa menegakkan probabilitas terdapat hubungan sebab akibat. Jadi yang paling meyakinkan adalah eksperimen. Survei mungkin bisa. Jadi survei pada statistik tertentu dengan SAM misalnya bisa digunakan untuk menguji relationship. Tetapi tidak semeyakinkan eksperimen. Kenapa? Karena survei tidak memanipulasi variable independen dan sulit untuk mengontrol confounding variable. Kemudian metode yang paling efisien untuk mengendalikan kontaminasi dari extraneous variable. Jadi kita jelaskan dengan prosedur-prosedur eksperimen bisa digunakan untuk mengendalikan kontaminasi dari extraneous variable. Nanti dijelaskan macam-macam kontaminasinya. Kemudian di sini, ini dari Cooper ya, Superior Convenience and Cost Effectiveness. Jadi menurut Cooper, mudah dan murah cost effective. Menurut saya ini debatable. Jadi eksperimen menurut saya tidak lebih murah dan tidak lebih mudah dari survei. Ya, seringkali jumlah responden dari eksperimen lebih sedikit dibandingkan survei. Dan seringkali samplingnya tidak perlu seketat survei. Karena sampling dari eksperimen dapat di cover, dapat ditutupi dengan... Jadi kelemahan sampling dari eksperimen dapat ditutupi dengan random assignment, dengan prosedur. Akan tetapi, secara umum, kalau Anda merekrut partisipan, lebih sulit merekrut partisipan untuk eksperimen setimbang merekrut partisipan untuk survei. Kalau eksperimen, dia harus bersedia meluangkan waktu cukup panjang. Eksperimen nggak mungkin kurang dari setengah jam. Jadi eksperimen bisa jadi lebih dari sejam. Jadi orang harus meluangkan cukup waktu. Ini kenapa untuk eksperimen, ada jobnya adalah, yang eksperimen ini adalah ilmu mahasiswa. Jadi ilmu mahasiswa. Kenapa? Karena seringkali yang jadi subjek eksperimen adalah mahasiswa. Ada dosen, dosen psikologi gitu ya. Ada dosen psikologi. Dia punya penelitian, dia ingin eksperimen. Dia punya prosedur eksperimen. Dari mana partisipannya? Biasanya mahasiswa. Mungkin ditawarkan kredit, maksudnya ada nilai tambahan, nilai insentif. Kalau dia mau berpartisipasi dalam eksperimen, dapat insentif berupa kredit tadi. Ini bukan di Indonesia, tapi di Amerika. Jadi beberapa eksperimen-eksperimen, kayak Stanford, prosedur eksperimen di Stanford, itu partisipannya adalah mahasiswa. Jadi memang sampelnya tidak harus sampel yang representatif, tetapi biasanya membutuhkan effort lebih, jadi membutuhkan mungkin biaya yang lebih besar per individu ketimbang survei. Oke, yang berikutnya, membutuhkan replikasi melalui pelajaran pelajaran. Jadi hasil eksperimen bisa direplikasi. Jadi seharusnya hasil eksperimen dapat direplikasi, dapat diulang pada kesempatan yang berbeda. Jadi dengan survei, kalau survei kemudian hasil berbeda, ya nggak heran, karena konteksnya berbeda. Dalam survei, variable independennya berbeda, konteksnya berbeda, jadi kalau hasil berbeda tidak mengherankan. Ya memang sulit untuk direplikasi. Tapi kalau eksperimen dengan prosedur yang sama, dengan manipulasi yang sama, dengan kontrol variable yang sama, seharusnya walaupun sampelnya berbeda, tetapi seharusnya hasilnya sama. Karena semua variable-variable independennya sudah dimanipulasi dengan cara yang sama, dan semua variable-variable confoundingnya seharusnya sudah dikontrol. Kalau nggak sama, kalau gagal direplikasi, artinya proses eksperimennya ada yang bermasalah. Antara eksperimen pertamanya yang bermasalah, atau replikasinya yang bermasalah. Kalau terlalu banyak gagal direplikasi, itu justru menjadi mengindikasikan bahwa mungkin eksperimen awalnya yang bermasalah, sehingga gagal direplikasi. kemudian yang berikutnya field eksperimen, ini memungkinkan setting naturalistik. Jadi eksperimen ini ada beberapa setting. Ada lab setting, ada field setting. Kalau di lab setting, terus terang dalam bisnis, dalam penelitian bisnis, itu jarang sekali dilakukan setting di laboratorium. Kenapa? Karena ya, apa namanya, intinya susah memanipulasi setting ke setting lab. Mungkin untuk ilmu beberapa penelitian keuangan, dengan game teori atau dengan decision making, bisa menggunakan setting lab. tapi untuk eksperimen pemasaran, untuk eksperimen SDM, yang sering adalah dilakukan eksperimen di lapangan. Jadi dimanipulasi misalnya penelitian Hawthorne, Hawthorne Studies. Di sebuah pabrik, yang namanya pabrik Hawthorne, dia memanipulasi pencahayaan, memanipulasi interaksi dengan supervisor, dengan periawan, memukul produktivitas. Apakah jika manipulasinya, jika dengan perbedaan pencahayaan, dan perbedaan suhu dan interaksi, bisa meningkatkan produktivitas dari buruh. Waktu itu buruh. Jadi ternyata ada konfonding variable, ditemukan dari Hawthorne effect, ditemukan Hawthorne effect. Jadi ternyata ketika dimanipulasi, justru kontrol grupnya lebih tinggi performannya, dibandingkan yang nggak dikontrol. Jadi yang eksperimental grup. Jadi ternyata ada kontaminasi dari kompetitif. Jadi karyawan yang pencahayaannya nggak dirubah, dia merasa dia malah tertantang untuk kompetitif dengan kelompok yang pencahayaannya dirubah dan seterusnya. Jadi intinya nggak sempurna juga, masih ada bias-biasnya, tapi justru teridentifikasi dengan adanya eksperimen di lapangan tadi. Kemudian disadvantage-nya jadi kekurangannya low external validity. Dan ini yang jadi permasalahan utama dari eksperimen. Karena setting-nya yang aktifisial, setting-nya yang tidak alami, jadi ada manipulasi dari variable independen, jadi seringkali temuannya mungkin tidak 100% bisa diterjemahkan ke dalam aplikasi di dunia nyata. Jadi hasil eksperimen mungkin meyakinkan, tapi ketika diaplikasikan di dunia nyata ternyata nggak berhasil. Kenapa? Karena bisa jadi ada setting artificial yang mempengaruhi proses analisisnya. Jadi itu kelemahan dari eksperimen. Kemudian ada potensial bias dari non-purgulistic sampling. Jadi saya katakan untuk eksperimen, seringkali proses sampling-nya lebih longgar. Tidak seketat sampling dari survei. Kenapa? Karena ada random assignment. Jadi sampling-nya mungkin nggak acak, tapi pengalokasian partisipan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu harus diacak. Kalau nggak diacak, itu bukan eksperimen. Bukan eksperimen murni. Jadi random assignment ini harus diacak untuk mendapatkan eksperimen murni. Nah, asumsinya adalah dengan random assignment, dengan pengacakan alokasi kelompok diperoleh kelompok yang equivalent, yang sama. Tetapi tetap saja dimungkinkan adanya potensial bias. Walaupun ada random assignment, masih mungkin terjadi bias dari sampling yang mungkin tidak representatif. Budget of run. Jadi ini saya yang nambahin. Jadi ini dari buku Cooper, advantage-nya murah, cost effective. Disadvantage-nya budget of run. Kan nggak lucu. Jadi budget of run. Jadi seringkali over budget. Biayanya melebihi budget. Dikiranya murah nih, gampang. Tinggal reket mahasiswa. Ternyata mahasiswa nggak ada yang mau atau butuh insentif. Sehingga ternyata... Atau prosedurnya ternyata mahal dan seterusnya. Sehingga lebih mahal dari yang dikira. Jadi ini biasanya eksperimen itu memang secara total bisa lebih mahal daripada survei. Kenapa? Karena biasanya antara manipulasinya kadang-kadang butuh biaya. Kalau survei mungkin kita bisa bikin questionnaire dalam Google Form, sebar selesai. Tapi kalau eksperimen misalnya, kita manipulasi dari sisi brand. Brand endorser. Kita manipulasi dari sisi familiarity, selebriti, atractiveness, dan atractiveness misalnya. Jadi dua variabel. Kita punya selebriti yang atraktif dan familiar. Selebriti yang nggak atraktif tapi familiar. Selebriti yang atraktif tapi kurang familiar. Selebriti yang... Bukan selebriti sebetulnya. Sudah tidak atraktif, tidak familiar misalnya. Jadi ada empat kategori selebriti. Kemudian kita Photoshop, kita bikin sebuah brosur atau sebuah iklan. Mungkin ada video singkat 15 detik yang isinya selebriti ini meng-indorse sebuah produk. Itu saja butuh biaya. Bikin video 15 detik. Bikin brosur segala. Jadi bikin pamflet. Itu semua bagian dari manipulasi supaya kita bisa mendapatkan satu kelompok dipaparkan pada selebriti yang atraktif dan sangat familiar. Satu kelompok dipaparkan pada selebriti yang tidak atraktif tetapi familiar. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu butuh biaya. Kemudian fokus pada present dan immediate future. Jadi eksperimen tidak berfungsi, tidak bisa menjelaskan perilaku yang lampau, perilaku yang telah berlalu. Tidak bisa juga menjelaskan perilaku di masa depan. Jadi dia benar-benar hanya menjelaskan perilaku masa kini. Jadi bisa jadi sebulan lagi belum tentu hasil eksperimennya menjelaskan apa yang terjadi sebulan kemudian. Jadi benar-benar hanya menjelaskan variabel saat ini. Kemudian konsiderasi etikal mungkin akan menjelaskan beberapa eksperimen. Jadi ada eksperimen-eksperimen yang mungkin melanggar etika. Jadi ini menarik. Ada banyak cerita eksperimen psikologis yang dilakukan sebelum adanya peraturan mengenai etika. Jadi ini saya ceritakan saja. Jadi mungkin di tahun 60-an ada eksperimen tentang trauma pada bayi. Jadi seorang psikolog dia bikin eksperimen. Ada bayi. Ada bayi. Setiap bayi ini dikasih boneka putih yang lembut, yang fluffy. Setiap kali dikasih boneka, dikejutkan dengan suara yang keras. Jadi setiap kali dikasih boneka, dikasih kejutan suara keras. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setiap kali dikasih suara keras, bayinya nangis. Kemudian diulang sehingga dikasih boneka putih, dikasih boneka yang fluffy tadi, bayinya nangis walaupun nggak ada suara. Menunjukkan bahwa adanya kondisional. Jadi bayi saja dengan dipaparkan pada satu stimulus yang diasosiasikan dengan sebuah ancaman atau sebuah hal yang tidak mengelakkan, bisa dilatih agar tidak suka dengan objek yang diasosiasikan. Jadi bayi ini, dia setiap kali dipaparkan dengan boneka yang fluffy, yang seharusnya nggak bikin bayi nangis, dia jadi nangis karena pengalaman sebelumnya telah diulang beberapa kali. Setiap kali dikasih boneka, dia dikejutkan dengan suara keras. Eksperimen ini kalau diulang sekarang, pasti nggak mungkin lolos ethical clearance. Pasti melanggar etika. Karena bayi pasti dia jadi trauma. Dan sesingat saya, karena psikolog ini tidak melakukan reversal. Tidak melakukan reversal. Jadi setelah dia membuat bayinya trauma, nggak dibuat, tidak dilakukan ekstinksi atas traumanya tadi. Jadi ada prosedur yang harusnya dilakukan prosedur sehingga bayi itu tidak lagi trauma dengan boneka tadi. Jadi intinya saat ini dengan kesadaran etika yang tinggi, beberapa eksperimen itu tidak mungkin dilakukan. Karena tidak etis. Tidak etis. Tapi ini sebagai cerita saja bahwa di zaman dulu, ketika belum ada kesadaran yang tinggi terkait dengan etika, itu banyak sekali eksperimen-eksperimen psikologis yang sebetulnya tidak etis. Jadi seperti cerita eksperimen dengan anak-anak, dengan bayi, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada conducting an eksperimen. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, specify the treatment level. Jadi setiap treatment punya level. Jadi misalnya begini. Katakanlah kita ingin melihat pengaruh atractiveness terhadap pengaruh atractiveness brand endorser terhadap sikap terhadap brand equity, katakanlah. Kalau brand endorsernya atractive, apakah kita semakin positif sikapnya terhadap brand? Nah, ada berapa level? Apakah hanya dua? High atractiveness dan low atractiveness? Atau ada tiga? High, medium, dan low atractiveness. Itu treatment level. Atau misalnya kita pengaruh diskon terhadap intensi membeli. Kita ingin berapa level diskonnya? Apakah 0%, 10%, 20%, itu ada tiga level. Atau 0%, 50%, 70%. Itu treatment levelnya. Itu harus ditentukan di awal. Kemudian kontrol the environment. Di sini kita bagaimana agar stimulus di luar dari variable independen yang kita manipulasi itu dijaga, dikontrol. Antara dibuat netral, atau dibuat konstan, atau diukur untuk kemudian dikontrol secara statistik. Itu bisa dilakukan. Kemudian memilih desain eksperimen. Nanti dijelaskan ada beberapa desain eksperimen. Ada kuasi eksperimen, ada true eksperimen, dan non eksperimen. Intinya yang ideal adalah antara true eksperimen atau kuasi eksperimen. Sedangkan non eksperimental design itu bukan desain eksperimen yang bagus. Kemudian select and assign participant. Jadi ini kita merekrut dan melakukan assignment secara acar untuk partisipan. Jadi ibaratnya untuk eksperimen itu paling tidak ada dua kelompok. Kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang dipaparkan dengan variable independen yang telah dimanipulasi. Misalnya harga, atau misalnya obat. Untuk eksperimen medis misalnya kita punya sebuah obat, kita ingin tahu apakah obat ini bisa menyembuhkan Covid. Menyembuhkan Covid. Ada dua kelompok, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang dikasih obat beneran. Dikasih obat beneran. Atau mungkin kalau ada beberapa kelompok eksperimen, mungkin ada kelompok eksperimen 1 dikasih obat dosisnya 5 miligram. Kelompok eksperimen 2 dikasih dosisnya 10 miligram. Intinya dikasih treatment. Sedangkan kelompok kontrol itu tidak dikasih treatment. Tetapi dikasih placebo. Dikasih pil gula atau pil tepung yang tidak ada isinya. Intinya dia dijadikan pembanding. Jadi bayangkan ada orang sakit, sakit parah, dikasih pil gula atau pil tepung yang bukan obat. Dia kira dia minum obat, ternyata dia tidak minum obat. Itu terpaksa. Itu bagian dari eksperimen. Gunanya untuk membandingkan, apakah jika kelompok eksperimen mengalami perbaikan, apakah perbaikan itu disebabkan dari obatnya atau hanya dari sugesti. Karena bisa jadi orang sembuh karena sugesti. Tidak dikasih obat, dikasih pil gula. Eh ternyata sembuh. Bisa. Terjadi itu. Gara-gara ada sugesti atau placebo efek. Kemudian ada pilot test, revise, and test. Jadi ada. Jadi sebelum Anda eksperimen, Anda pilot testin dulu, Anda revisi, baru lakukan testing untuk Anda tanda analisis darah. Ini maka eksperimen. Kemudian ada beberapa threats to validity. Jadi ini ada confounding variable, ada beberapa faktor yang membuat temuan jadi bermasalah, yang pertama adalah history. History di sini adalah kejadian di luar eksperimen yang berpengaruh terhadap partisipan. Jadi misalnya tadi, kita ingin meneliti tentang, kita ingin bereksperimen terkait intensi mengundurkan diri. Intensi mengundurkan diri. Kita lihat apa sih yang membuat karyawan, partisipan kita, kemudian berniat untuk resign misalnya. Tapi ternyata ketika kita melakukan eksperimen itu, bersamaan terjadi misalnya, apa namanya, pihak kebesaran-besaran misalnya di luar. Sehingga, jadi pada waktu yang bersamaan, membuat orang, apa namanya, ya mungkin, enggan untuk mengundurkan diri, karena situasi ekonominya memburuk. Atau misalnya, kita lagi eksperimen, tiba-tiba ada COVID, pandemi COVID yang merubah interaksi. Sehingga, apa namanya, respon dari partisipan eksperimen kita, jadi berubah atau terpengaruh, bukan gara-gara variable independen yang kita manipulasi, tetapi karena kejadian di luar eksperimen yang mempengaruhi partisipan. Kemudian, yang berikut adalah maturasi. Maturasi di sini, perubahan yang terjadi secara alamnya. Misalnya, kecapean, kelaparan, kebosanan, ini terjadi secara alamnya. Kita nggak ngapa-ngapain, partisipan nggak ngapa-ngapain, terjadi alamnya. Orang, semakin lama, semakin lapar, semakin capek, semakin bosan. Nah, ini terjadi, yang dikhawatirkan, perubahan dari variable dependen tidak terjadi, gara-gara, apa namanya, variable independen, tetapi, gara-gara bosan. Misalnya, disurvei dua kali, pre-test dan post-test. Pertanyaannya sama, waktunya nggak terlalu berbeda, orang jadi bosan. Ah, ini kan sudah pernah diisi. mungkin pre-testnya, dia serius ngisinya, post-testnya, dia udah asal ngisinya, jadi dia nggak asal. Terus ada juga testing, jadi cognitive change, ini dari pembelajaran. Mungkin, dia ngisi pertama, dia, sebenarnya pre-test, dia ngisi pertama, setelah dia ngisi, dia belajar, jawaban yang benar adalah yang ini, yang ini, misalnya. Atau jawaban yang ideal adalah yang ini, yang ini, yang ini. Dia sudah tahu, dia sudah belajar, ada experience, kemudian, pada testing yang kedua, dia merubah jawabannya, karena dia tahu, karena dia belajar, misalnya, oh ternyata yang diinginkan oleh, apa, peneliti adalah jawaban yang, jawaban yang seperti ini. Jadi dia, apa namanya, terjadi secara, perubahan cognitive yang terjadi, gara-gara melakukan testing, lebih dari sekali. kemudian di sini, instrumentasi, ini perubahan gara-gara, apa namanya, observer error, atau instrument error. Jadi, mungkin alatnya nggak reliable, jadi questionnaire-nya, yang digunakan untuk mengukur, nggak reliable, atau observer-nya yang nggak reliable. Sehingga, terjadi kesalahan pengukuran. Kemudian selection di sini, gara-gara sampling error, jadi misalnya kita, responden kita, harusnya balance, pria wanita 50-50, misalnya, gara-gara ada sampling, sampling error, misalnya semuanya, atau, mayoritas justru, mayoritas laki-laki, mayoritas perempuan, padahal seharusnya balance, itu, kemudian bisa mengakibatkan, perubahan respon, gara-gara, proporsi gender, yang nggak balance, bukan gara-gara, variable independen, yang telah dimanipulasi. Di sini ada, statistical regression, ini, apa sih, jadi, sebagai contoh begini, kita mengukur, kepuasan konsumen, dengan skala 1 hingga 5, kita ukur, sebelum, dan sesudah, dipaparkan dengan, misalnya, sebuah iklan, sebuah, video, yang menjelaskan, tentang, sebuah, sesuatu lah, tentang, 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 video singkat. Hipotesis kita, adalah, setelah dipaparkan dengan video ini, kepuasan konsumen meningkat. Nah, ketika, pada, pre-test, pada pengukuran yang pertama, responden sudah mengisi 5, dari skala, 5 dari skala 5, kan, nggak mungkin meningkat. Pada, pada, post-testnya, nggak mungkin meningkat, karena, dia sudah, sudah 5, dia hanya mungkin, sama, atau lebih rendah. Ini termasuk, statistical degradation. Ini maksudnya, dia, sudah memilih, ekstrim value, antara ekstrim sangat tinggi, atau sangat rendah, sehingga, pada pengukuran yang kedua, tidak memungkinkan, tidak memungkinkan, untuk, terjadi peningkatan, atau penurunan, sudah maksimal. Ini kenapa, pada eksperimen, biasanya pada pre-test, kalau dia sudah maksimal, sudah mentok, maka dikeluarkan. Jadi, kita misalnya, kita punya 30 orang, 30 orang ini, kemudian disurvei, ternyata ada 10 orang yang menjawab, mentok, 5, rata kanan. Ini nggak dikeluarkan, karena nggak digunanya. malah dia bisa mengacaukan, bisa mengacaukan, analisis, karena, jawabannya, pasti nggak mungkin lebih dari 5, karena, skalanya maksimal hanya 5. kalau skalanya dirubah, setelah, setelah, survei, pada post-testnya. Itu yang dimaksud dengan statistical regression, kemudian, ada experimental mortality, kayaknya lebih lama dari yang saya, bentar, itu udah jam, udah jam 8. Oke, saya, saya, masih ada, masih ada cukup banyak. Oke, sebentar, saya selesaikan aja ini, trust to validity. Yang berikutnya ada experimental mortality. Maksudnya di sini, bukan meninggal partisipannya, tapi partisipannya tidak ikut post-testnya. Jadi dia, mungkin dia ikut pre-testnya, dia ngisi pre-testnya, dia dipaparkan terhadap, apa, instrumennya, tapi pas, kita minta mengisi post-testnya, dia nggak bersedia, atau dia, apa namanya, nggak bersedia, mungkin karena dia, bisa jadi, acak, karena faktor di luar survei, misalnya dia lagi sibuk, atau dia lagi sakit, dan seterusnya, atau, dia, misalnya, kita paparkan, jadi misalnya eksperimen, apakah iklan rokok, bisa membuat orang semakin, tinggi niatnya untuk, sorry, iklan, kampanye anti-rokok, apakah semakin tinggi niatnya untuk, berhenti merokok. Ternyata, orang-orang yang perokok berat, nggak mau ngisi post-testnya begitu, nggak mau ngisi post-testnya. Dia ngisi pre-testnya aja, tapi nggak mau ngisi post-testnya, karena mungkin, dia lihat iklan, oh ini iklan anti-rokok, kemudian dia nggak mau ngisi. Jadi seakan-akan, seakan-akan, ada perbaikan peningkatan, peningkatan yang signifikan, dari niat orang untuk berhenti merokok, setelah menonton video anti-rokok. Tapi ternyata itu terjadi, gara-gara orang-orang yang memang perokok berat, dia nggak mau ngisi. Jadi dia, jadi yang ngisi hanya orang-orang yang memang, perokok sedang, atau perokok ringan, atau bukan prok. Jadi, apa namanya, yang seperti itu terjadi, menjadi bias dari eksperimental mortalitas. Kemudian di sini ada diffusion atau imitation of treatment. Di sini, kontaminasi karena kontrol grup tahu, atau berkomunikasi dengan kelompok eksperimen, sehingga menghilangkan perbedaan antar kelompok. Atau ada compensatory equalization, jadi intinya 8, 9, 10 ini terjadi, karena kontaminasi dengan 11. Jadi, 8, 9, 10, 11 terjadi karena kontaminasi, karena komunikasi antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Jadi ada komunikasi, jadi ketahuan siapa dapat kelompok kontrol, siapa dapat kelompok eksperimen, sehingga bisa ada imitasi, bisa ada compensatory equalization. Jadi tadi ada kompetisi, bisa ada rivalry, atau bisa jadi ada demoralisasi. Jadi ini terjadi gara-gara peneliti tidak bisa mengisolasi kelompok kontrol dari kelompok eksperimen. Ini saya skip saja. Nah ini experimental research design, disini ada tiga besar, dibagi menjadi enam. Jadi untuk pre-eksperimen ada post-test only, no control group, dan static comparison. Tiga-tiganya ini pre-eksperimen, bukan true experiment. Jadi saya tidak disarankan sebagai desain eksperimen. Jadi desain eksperimen yang benar, itu mulai dari true eksperimen. Antara pre-test, post-test, control group, post-test only control group, ini perbedaannya adalah adanya random assignment. Sedangkan yang disini, post-test only, ini tidak dengan random assignment. Kemudian ada juga quasi-experimen, disini non-equivalent control group, atau separate sample, pre-test, post-test, dan grup termasinya disini, ini masih masuk eksperimen, tapi eksperimen lapangan atau eksperimen quasi. Ini bisa dibaca sendiri ya, ini apa namanya. Oke ini, O ini adalah observasi, ini pre-test dan post-test, ini X ini treatment-nya. Jadi kalau dibaca, ada pengukuran sebelum dan sesudah treatment. Tapi hanya satu kelompok, dan tidak ada random assignment. Yang ini ada eksperimen, ada observasi, pada kelompok satu ada observasi setelah eksperimen, pada kelompok dua ada observasi saja di awal. Jadi ini, dan tidak ada random assignment. Nah ini R adalah random assignment. Ada random assignment, kemudian ada pre-test, post-test, ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. ini bisa dibaca sendiri. Ini ada berbagai macam eksperimen. Oke. Oke. Oke, mungkin itu saja. Kayaknya kita hari ini lebih padat materinya dari yang biasanya. Mungkin kita nggak pakai breakout session ya. Mungkin silahkan didiskusikan sendiri di luar. dan juga mungkin untuk PCL-nya juga bisa di, sudah tersedia juga forumnya di, apa namanya, di Emas. Silahkan bisa, terutama yang belum bertanya, yang belum bertanya hari ini. Ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang belum bertanya, yang ingin dapat poin PCL bisa, apa namanya, bisa berpartisipasi di PCL yang di Emas. Oke. Ini saya, saya, saya bacakan pertanyaan ini. Soalnya cukup, cukup, apa, cukup banyak. Oke. Stanford Prison Experiment. 7 perit ini mengetahui bagaimana orang normal berpilaku jika diberikan power. Bahkan hanya dengan seragam. mahasiswa dibagi jadi dua, kelompok sipir dan, 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 apa, NAPI, narapidana, untuk mahasiswa sipir, yang tidak pernah memiliki pengalaman sebagai penjaga, polisi menerapkan perilaku-perlaku. Apakah perilaku mahasiswa sebagai guards, bisa dianggap sebagai bias, sehingga mengurangi kualitas penelitian. Oke. Jadi Stanford Prisoners Experiment, itu ternyata, sudah ditemukan ternyata dia bias. Jadi eksperimennya banyak mengalami kekurangan. Jadi temuannya bahkan sudah dibantah. Jadi itu kasus yang sangat terkenal. Jadi Stanford Prisoner Experiment ini sangat terkenal, tetapi ternyata ada kelemahan-kelemahan. Jadi kelemahan-kelemahannya diantaranya ada briefing khusus untuk, apa namanya, kompok sipir. Jadi ada briefing khusus, bahkan secara tidak langsung, seakan-akan ada satu orang peneliti yang seakan-akan membriefing kelompok sipir untuk berperilaku ekstrim. Jadi itu yang membuat, kemudian ternyata hasil temuan dari Stanford Prisoner Experiment ini, kemudian menjadi diragukan. Jadi memang, itulah kenapa eksperimen itu nggak mudah. Jangankan mahasiswa buat, profesor ini yang melakukan Stanford Prisoner Experiment ini, seorang profesor, seorang akademisi. itu saja ternyata gagal me-eliminasi potensi bias. Ternyata salah seorang, ternyata salah seorang asistennya, jadi bukan dianya, asisten penelitinya, dia membriefing sipirnya, tapi isi briefingnya ternyata nggak sesuai. Jadi dia mengarahkan atau apa namanya, seakan-akan mendorong kelompok sipir untuk berperilaku agresif, dan dampaknya Stanford Prisoner Experiment ini dihentikan sebelum waktunya. Kenapa? Karena ternyata perilakunya membahayakan. Jadi benar-benar sampai mengancam, agresif sampai mengancam kesehatan partisipan, akhirnya dihentikan. Kalau salah, harusnya dua minggu, tapi kurang seminggu sudah dihentikan, karena perilakunya tidak sehat, sehingga itu jadi terkenal. Kemudian diterima sebagai hasil yang valid, ternyata beberapa elemen dari eksperimen tersebut tidak sesuai dengan kaedah akademis, sehingga sekarang sih hasil temuinya sudah dihapus. Bukan dihapus, artinya diberi catatan bahwa ini dengan kekurangan-kekurangan. Oke, eksperimen peneliti menutupi tujuan sebenarnya dapat menunjukkan, oke, responden harus paham apa yang akan dilakukan, dan menandangani bersedia informasi bagaimana peneliti dapat menjelaskan keamanan kemudian melalui informasi tanpa memberitahu maksud dari penduduk sebut. Oke, kalau keamanan, kalau keselamatannya itu harga mati. Keselamatan partisipan itu harga mati. Tidak boleh eksperimen membahayakan keselamatan dari partisipan. Tetapi tentang tujuan itu kita boleh melakukan deception. Kita boleh mengaburkan atau kita boleh menipu partisipan dari sisi tujuannya apa. Kita menutup-nutupi tujuannya apa, tetapi syaratnya adalah kita harus melakukan debriefing. Kita harus memberitahukan tujuan aslinya di akhir eksperimen. Dan kalau misalnya setelah kita lakukan debriefing, partisipan ternyata menarik diri dari eksperimen, datanya harus dikeluarkan dari analisis. Jadi itu konsekuensi dari deception. Tapi kalau setelah disampaikan apa adanya ternyata partisipan masih bersedia untuk berpartisipasi maka boleh dipakai. Jadi deception itu ada prosedurnya sendiri. Tetapi bukan berarti dengan deception kita boleh membahayakan kesehatan atau keselamatan responden. Enggak. Jadi tetap dengan deception sekalipun tetap resiko terhadap kesehatan terhadap keselamatan responden harus diberitahukan. Jadi katakanlah tadi eksperimen. Ada eksperimen obat. Ada yang dikasih obat, ada yang dikasih placebo. Itu harus dikasih tahu. Jadi bahwa Bapak akan diberi obat, tapi kita nggak tahu kita akan mengalokasi secara acak akan ada pasien yang diberi obat, akan ada pasien yang diberi pil gula. Itu dikasih tahu. Tapi kita nggak ngasih tahu dia apakah dia dapat obat atau dapat pil gula. Setelah eksperimen selesai, Bapak selama ini Bapak ternyata hanya mendapatkan placebo. Jadi belum dikasih obat sama sekali karena Bapak adalah bagian dari kelompok kontrol. Itu disampaikan di akhir. Saya juga nggak kebayang jadi orang yang menyampaikan seperti itu. Kepasien gitu ya. Karena mungkin dia jadi kecewa dan seterusnya. Tapi itu bagian dari penelitian dibutuhkan. Karena tanpa kelompok kontrol kita nggak bisa tahu itu pengorbanan mereka, pengorbanan orang-orang dalam kelompok kontrol. Karena tanpa kelompok kontrol kita nggak tahu apakah obat tersebut benar-benar memiliki efek positif. Atau kalau memang ada dampak negatif, apakah benar-benar memiliki dampak negatif karena tidak ada pembandingnya. Jadi dampak positif maupun dampak negatif dari obat yang dieksperimen itu dapat dilihat dari kelompok kontrolnya. Dari Meliana, untuk metode eksperimen, IV yang sudah dimanipulasi apakah diterapkan korespondan yang sama atau bisa korespondan yang berbeda? Oke. Jadi IV yang sudah dimanipulasi itu harus, jadi idealnya itu harus diterapkan korespondan yang berbeda. Misalnya kita punya dua IV, high familiarity sama low familiarity. Maka yang high familiarity ke satu kelompok korespondan, yang low familiarity ke kelompok korespondan yang berbeda. Kalau satu orang dipaparkan dengan dua treatment ke lebih, itu namanya desain repeat measure. Jadi ada satu orang, satu orang dipaparkan dengan beberapa treatment. Itu bisa, tetapi ordernya bisa dibias. Jadi order effect. Apakah dipaparkan dengan yang high familiarity dulu ataukah yang low familiarity dulu. Jadi biasanya dihindari. Kenapa? Karena bisa terjadi order bias. Jadi idealnya adalah tidak dipaparkan dengan orang yang sama, tapi dipaparkan terhadap dua kelompok yang berbeda. Ada satu kelompok dipaparkan terhadap yang, misalnya yang high, satu lagi yang low. Kemudian satu lagi yang kelompok kontrol. Oke. Oh iya, ini dari Hanisa. Ini dari, oke. Abian. Dapat yang menyatakan eksperimen hanya terfokus pada present, bagaimana kalau event dimanipulasi berdasarkan kondisi prediksi diwasa datang. Oke. Kalau seperti itu, itu sebetulnya bukan eksperimen murni. Itu simulasi ya, Tuhan. Kita hipotetis. Jadi bagaimana kalau event dimanipulasi berdasarkan kondisi prediksi di masa depan. Atau kondisi yang sudah terjadi. Misalnya cuaca, manipulasi, kelembapan. Oke. Oke. Kalau cuaca, jadi bukan eventnya sebetulnya, tapi DV-nya yang saat ini. Katakanlah cuaca dikendalikan, dimanipulasi, kelembapan, temperatur, segala macam. Tapi DV-nya kan nggak mungkin, nggak mungkin DV-nya terjadi sebelumnya. Kan ini eksperimen. Yang terjadi sebelumnya itu nggak dipengaruhi oleh event lagi manipulasi. Sedangkan pengaruh cuaca terhadap, katakanlah, produktivitas misalnya. Kita ingin eksperimen cuaca terhadap misalnya pertumbuhan tanaman misalnya. Pertumbuhan tanaman. Mungkin kita bisa melihat dampak langsungnya setelah diberikan kelembapan, diberikan temperatur, apa dampak langsungnya terhadap misalnya bibit. Tapi kalau misalnya sebulan kemudian atau dua bulan kemudian, ya belum tentu. terlalu lama. Jadi biasanya rentangnya pada saat itu atau waktu yang singkat. Misalnya dalam satu hari atau dalam satu minggu masih mungkin. Tapi kalau lebih dari satu minggu, lebih dari sebulan, itu bisa jadi ada banyak hal yang bisa mengacaukan, yang bisa mengaburkan. Jadi nggak mungkin kita mengontrol semuanya tetap selama lebih dari sebulan. Mungkin lebih susah begitu. Mungkin kalau misalnya seminggu masih tidak dikontrol, tapi dua minggu, tiga minggu sudah semakin sulit dikontrol, ini setelah sebulan sudah nggak bisa dikontrol. Jadi biasanya eksperimen itu fokusnya pada jangka saat ini atau jangka pendek. Jadi katakanlah dalam empat minggu atau misalnya satu minggu maksimal biasanya. Oke. Tapi walaupun begitu, tapi temuannya bisa digunakan untuk masa depan. Temuannya bisa digunakan untuk masa depan. Tetapi variabel dependennya, rentang antara treatment dengan variabel independennya hanya bisa jangka pendek. Bagaimana kita mengetahui apakah instrumen yang sudah valid? Oke. Jawabannya ada ujiannya. Ada uji validitas dan reliability. Validitas biasanya bisa menggunakan analisis faktor, baik eksploratori maupun konfirmatori. Sedangkan reliability bisa menggunakan alpha-chronbah. Jadi ada statistik untuk menguji apakah instrumen yang kita pakai sudah valid atau reliable atau belum. Nanti ada pembahasannya khusus mengenai measurement tentang validitas dan reliability. Oke. Mungkin itu saja. Sudah jam 9 lewat. Terima kasih. Mohon maaf untuk hari ini kita mungkin tidak cukup waktu untuk breakout session. Mungkin silahkan didiskusikan sendiri. Kemudian saran saya, kalau sudah final, langsung Anda mulai wawancara. Jadi harapan saya minggu depan, minggu depan kalian sudah ada paling tidak satu wawancara yang bisa ditranskrip. Jadi di emas saya sudah unggah contoh coding, contoh transkrip dan coding dari hasil wawancara. Jadi kalau Anda ingin tahu seperti apa bentuk transkrip dan coding untuk analisis kualitatif, silahkan dilihat di emas, ada contohnya. Dari situ mungkin bisa digunakan untuk jadi template untuk analisis data Anda. Jadi kalau sudah, jadi nggak usah nunggu saya. Kalau sudah siap pertanyaan wawancaranya, langsung wawancara saja. Tadi minimal 3 orang, minimal 60 menit total. Kemudian Anda transkrip, Anda buat transkripnya. Bisa di Word, bisa di Excel, silahkan. Setelah itu Anda coding. Setelah itu mulai Anda coding. Jadi harapannya minggu depan sudah ada wawancaranya. Mungkin paling tidak satu-satu wawancara sudah ada transkripnya. Bisa mulai di coding, bisa mulai di mulai analisis. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, kalau kita udah ngedraft pertanyaan, boleh nggak minta pendapat Bapak by email atau gimana? Boleh, silahkan Anda kirim aja by email atau WhatsApp. Kalau email bisa ke, bentar saya kirim. Email saya, ada kan email saya? Atau WhatsApp boleh, email juga boleh. Nanti akan saya balas. Ya mungkin saya baca dulu saya ini, terus nanti saya balas. Apa namanya? Emailnya. Oke. Oke, kalau begitu saya tutup aja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.